Tales of Herding God Season 12 Bab 111, Setan Surgawi Menari Di Atas Air Kinmu perlahan menghela nafas keruh. Berita ini terlalu mengejutkan baginya, membuatnya tidak dapat mencernainya dalam sekejap. Meskipun kanselir besar kekaisaran adalah pejabat tingkat ketiga yang lebih rendah dan tampaknya tidak terlalu tinggi, posisinya terlalu penting. Imperial Chol Lege mengatur semua teknik dan seni surgawi di dunia, untuk memilih dan mengeditnya menjadi gulungan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat suci seni bela diri dan seni surgawi, tempat pembelajaran tertinggi. Selain itu, pejabat Eternal Peace Empire semuanya dari Imperial Chol Lege dan setiap orang yang berjalan keluar dari sini adalah seorang siswa dari Patriark Muda. Ada persahabatan sebagai guru dan murid antara Patriark Muda dan para siswa. Posisi resmi ini tidak tinggi tetapi mimbar penggertaknya hanya kuat. Menambahkan identitas tersembunyi dari Patriark Muda ke dalam pertimbangan, sekarang itu sangat menakutkan. Fu Qingyun melanjutkan, karena Tuan Muda telah datang ke sini, mengapa Anda tidak beristirahat selama beberapa hari dan mencari hari lain untuk pergi ke Imperial Chol Lege? Namun jika Tuan Muda ingin masuk Imperial Chol Lege, Anda harus melewati beberapa tes. Mungkinmu bingung, tes macam apa? Imperial Chol Lege bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun. Kamu harus menjadi sarjana kekaisaran sebelum kamu bisa masuk. Fu Qingyun tersenyum, harapan leluhur secara alami adalah bahwa Tuan Muda harus menjadi sarjana kekaisaran terlebih dahulu. Pemeriksaan untuk ulama kekaisaran akan segera dimulai. Tuan Muda akan duduk untuk ujian dengan ulama lain dari seluruh dunia. Setelah Anda menyelesaikan ujian, Anda akan bisa masuk. Terima kasih banyak, Suster Yuner. Kinmu menghela nafas lega dan tersenyum, aku belum menemukan tempat untuk tinggal jadi aku akan tinggal di sini di tempat Suster Yuner selama beberapa hari. Fu Qingyun berbisik, bukannya Tuan Muda tidak bisa tinggal di sini, Anda harus menjaga terhadap beberapa suami kecil di sini. Mereka memiliki banyak niat dan tidak sabar untuk memanjat kepala saya untuk menjadi nyonya kultus. Wajah Kinmu berubah merah padam dan bergumam, sebenarnya ada hal semacam ini. Fu Qingyun terkekeh, Tuan Muda, Anda tidak akan bisa menangani hasutan mereka seperti ini. Ikuti saya, saya akan mengatur ruangan untuk Anda. Ruangan yang ditata Fu Qingyun sangat elegan. Hanya saja ruangan ini telah didekorasi seperti akomodasi wanita, bahkan selimutnya harum. Fu Qingyun segera berkata, disinilah aku beristirahat. Jika Tuan Muda tidak puas, kita bisa mengganti kamar lain. Tidak perlu untuk itu. Kinmu meletakkan ranselnya di atas meja. Namun, Fu Qingyun masih di kamar dan tidak pergi. Sambil menggigit bibir merahnya yang cerah, dia bertanya dengan lembut, apakah Tuan Muda masih memiliki instruksi lain? Aku tidak punya apa-apa lagi, terima kasih banyak suster Yuner. Sama seperti Kinmu menyelesaikan kata-katanya, ranselnya bergerak dan seekor rubah putih kecil membawa ransel kecil muncul. Fu Qingyun melirik dan segera berbalik untuk berjalan keluar, bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran, dia membawa Vixen kecilnya sendiri. Tubuh Hu Lingair berbau alkohol dan Kinmu mengerutkan kening, Lingair, Anda diam-diam minum di ransel. Tidak. Rubah putih itu mabuk dan tiba-tiba tersendat. Dia segera menutup mulutnya tetapi dia tersendat lagi. Dia berdiri dengan dua kaki belakangnya dan berayun, hampir jatuh dari meja. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengeluarkan botol anggur kosong dari tas punggungnya dan berkata, kamu masih bilang tidak. Aku sudah mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan yang luar biasa beberapa hari terakhir ini dan aku telah menemukan teknik yang cocok untukmu. Itu disebut teknik penciptaan roh. Setelah sepenuhnya memahami teknik ini selama beberapa hari, saya telah memutuskan untuk mengajarkannya kepada Anda dan Anda akhirnya mabuk lagi. Rubah di atas meja akhirnya jatuh kepala lebih dulu. Kinmu membawanya dan melemparkannya ke tempat tidur. Hu Lingair memeluk bantal dan tertidur. Kinmu juga sangat lelah karena menghindari pengejaran Dragon Reader Sek, sehingga ia juga tertidur lelap setelah berbaring. Ketika malam tiba, dia dibangunkan oleh rasa lapar dan dia langsung bangun. Namun, dia melihat Hu Lingair masih tidur sehingga dia tidak membangunkannya. Kinmu mengeluarkan pasta gigi dan sikat gigi dari ranselnya dan mencuci. Berjalan keluar dari kamar, ada seorang gadis menunggu di luar dan ketika dia melihat Kinmu, matanya menyala dan tersenyum, Tuan Muda telah bangun. Kakak tahu Tuan Muda pasti lapar karena itu, dia sudah menyiapkan piring dan bertanya kepada saya untuk tinggal di sini untuk mengundang Tuan Muda untuk makan malam. Kinmu mengucapkan terima kasih dan mengikutinya ke kamar yang elegan di Rain Listening Pavilion. Dengan bambu di samping jendela, ada sebuah pavilion, taman batu dan kolam melewati bambu, terlihat sangat tenang. Kinmu duduk dan beberapa gadis berjalan dalam barisan dan meletakkan piring. Segera ada meja yang diisi dengan piring. Di luar jendela, seorang gadis berpakaian putih membawa Gukin dan duduk di pavilion, memainkannya dengan lembut. Beberapa saat kemudian, beberapa gadis lain datang dan ada yang membawa pipa, ada yang membawa seruling panjang dan ada yang membawa guzeng ketika mereka duduk di sana untuk tampil. Kinmu terpesona saat dia memakan makanan sambil menonton dan mendengarkan pertunjukan. Dia merasa riang dan santai. Tatapannya mendarat di sepuluh jari gadis yang memainkan Gukin dan tanpa sadar meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Jari-jarinya juga mulai memetik sendiri. Beberapa saat kemudian, tatapannya mendarat di tubuh gadis pipa saat dia mengamati keterampilan jari-jarinya. Dia kemudian melihat keterampilan jari dari gadis seruling saat dia senang di dalamnya. Thunder Fingers of the Pipa player tidak hanya harus memetik tetapi juga harus mengibaskan, membungkuk, mengait, memetik, memukul, memetik. Mata Kinmu menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Keterampilan jari para gadis yang bermain di pavilion membuatnya semakin bersemangat. Membandingkannya dengan tunder celap Eid Strikus yang telah dia kembangkan, dia hanya merasa bahwa pemahamannya tentang langkah tersebut, Thunder Fingers of the Pipa player, menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Dia memiliki perasaan pengertian dan ingin melompat untuk bermain untuk kontennya. Melihat gadis-gadis itu memainkan instrumen, dia juga memiliki keinginan untuk bermain. Hasrat ini semakin terbakar dengan geram. Namun, dia tidak tahu banyak tentang temperamen dan tidak berani menyinggung para wanita cantik ini tanpa pertimbangan cermat. Namun, keinginan itu menjadi semakin gelisah. Dia sangat terpesona bahwa dia bahkan lupa makan. Sepuluh jarinya kadang-kadang memainkan gukin, kadang-kadang mengutak atik pipa, kadang-kadang menekan seruling dan kadang memetik guzeng. Gadis-gadis di pavilion sepertinya memperhatikan pemuda di balik jendela. Seorang gadis berkata dengan lembut, Saudari UR, Tuan Muda Menatapmu. Saya pikir dia menyukai Anda. Gadis itu menundukkan kepalanya karena malu dan tidak berani mengangkatnya. Tepat pada saat ini, Kinmu akhirnya sangat senang dan kehilangan akal sehatnya. Berdiri dan mengambil langkah besar, dia menabrak jendela dan datang ke pavilion dalam beberapa langkah. Tanpa penjelasan, dia mengulurkan tangannya dan mengambil pipa dari tangan suster UR. Gadis-gadis di pavilion benar-benar berpikir bahwa Tuan Muda Pemujaan akan menjadi kasar dan merebut gadis itu. Mereka tidak akan pernah berharap Tuan Muda Sekte itu tidak menyambar suster UR dan sebagai gantinya, mengambil pipanya. Kinmu tampaknya telah memasuki kondisi yang indah. Dengan pipa di tangannya, dia dengan lembut memetiknya. Apa yang keluar bukanlah nada yang jelas dan merdu. Alih-alih itu mengeluarkan suara gemuruh guntur membelah langit, mengejutkan semua gadis. Kinmu kehilangan dirinya dalam kesenangan dan sepuluh jari-jarinya naik dan turun di pipa. Tepukan guntur menjadi musik merdu di telinganya yang mengacaukan semua suara seruling, suara gukin dan suara guzeng. Gadis-gadis ini telah bekerja keras pada nada dan tepat setelah mereka dikacaukan oleh petir Kinmu telah keluar, mereka dengan cepat membuat beberapa penyesuaian dan bermain dengan husuk, mencoba untuk menekan suara yang telah dibuat Kinmu. Deng, deng, deng. Petir yang dimainkan oleh Kinmu tiba-tiba berubah dan menjadi nyaring dan kuat. Itu seperti dentang logam dan batu dengan aura pembunuhan yang megah. Sekali lagi itu menekan nada suara para gadis dengan suara-suara aneh dari pipa, membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Semangat kompetitif gadis-gadis ini malah tersulut. Gadis Gukin memukul dengan telapak tangannya dan Gukinnya terangkat secara vertikal di lantai. Gadis Gukin memainkan Gukin seperti harpa. Sepuluh jarinya bola balik dengan cepat, menyebabkan tempo musik menjadi begitu cepat sehingga telinga manusia tidak bisa membedakan rasa dari not. Gadis seruling juga berdiri dan langkah kakinya bergerak secara tidak sadar. Dengan setiap langkah, keangkuhannya tumbuh dan suaranya seruling menjadi lebih cerah. Temperamen itu menyapu bunga dalam angin puyuh ke atas, dengan sepenuh hati berusaha menekan suara aneh yang telah dimainkan Kinmu. Di samping, seorang gadis memeluk seorang daruan dan memiliki pita berkibar di belakangnya yang menyentuh lantai dari waktu ke waktu, menopang gadis ini di langit, menekan suara-suara aneh yang dibuat Kinmu dari langit. Gadis lain kemudian berlari keluar dari paviliun. Sesaat kemudian, gadis ini mendorong keluar yang kin besar dan mulai menyerang yang kin. Temperamen yang dibagikan yang kin jelas, sengit dan benar-benar memiliki momentum untuk berubah menjadi seni surgawi. Temperamen mendorong gadis-gadis di depan yang kin untuk pergi bersamanya untuk menekan kinmu serta suara yang diciptakan oleh kinmu. Gadis lain kemudian berlari keluar dari paviliun dan ledakan terdengar. Gadis itu benar-benar merobohkan rumah dan mendorong keluar sebuah bian zong yang memiliki 56 lonceng dengan berbagai ukuran. Gadis itu memegang palu dan memukul lonceng, menyebabkan lonceng beresonansi keras. Lonceng 66 semua memiliki nada mereka sendiri yang booming ke arah kinmu. Kinmu berada di samping dirinya sendiri dengan suka cita dan tertawa keras saat dia memeluk pipa. Nada yang bisa dimainkan oleh pipa sangat terbatas, tetapi di tangannya, ia memiliki suasana pasukan yang kuat. Rasanya seolah-olah seseorang telah memasuki tempat pembantaian iblis dan dewa yang tertutupi awan gelap dan kilat, dengan iblis dan dewa perkasa dalam pembantaian lengkap. Dalam benaknya, tidak peduli apakah itu serangan delapan tunder celap yang diberikan matua kepadanya, keterampilan pedang kepala desa, keterampilan kaki kripal, keterampilan pisau bacer atau keterampilan palu mute, mereka semua dimasukkan ke dalam permainannya. Tulisan-tulisan dalam grid edukasional Heavenly Devil Scriptures yang terkait dengan temperamen juga melonjak ke dalam benaknya saat ini, menyebabkan suara pipanya menjadi cepat dan aura pembunuhannya menjadi lebih berat. Sementara itu, suara dewa, suara setan, dan suara Buddha bisa terdengar samar bersama dengan suara pipa. Tiba-tiba pavilion ini tidak bisa menangani temperamen semua orang dan hancur berkeping-keping. Gadis-gadis dan kinmu hampir jatuh di kolam ketika kivital mereka meledak sekaligus dan membiarkan mereka berdiri di atas air. Ketika para gadis bepergian di atas air, mereka berputar di sekitar kinmu terus-menerus dan temperamen menjadi lebih tergesa-gesa dan kencang. Kivital kinmu meledak dan pipanya diangkat secara vertikal di udara. Dengan sepuluh jarinya menari dengan cepat, suara pipa cepat dan menghalangi nada yang datang dari segala arah. Tiba-tiba string pipa putus satu per satu dan kinmu membuang pipa. Gadis-gadis menjadi senang, namun, mereka melihat air kolam tiba-tiba mengambang ke atas dan menjadi untayan air yang mengelilingi kinmu. Kinmu tidak lagi dibatasi oleh ukuran pipa dan tali air di sekelilingnya adalah tali yang bisa dimetik. Saat dia memetik senar air, petir meledak keluar yang menyebabkan gadis-gadis itu bergoyang dari ketaran. Tentang keributan tentang apa? Fu King Yun berjalan mendekat dan melihat semua gadis mundur selangkah demi selangkah dalam kekalahan. Tiba-tiba seorang gadis tertawa terbahak-bahak dan membuang seruling bambu. Dia kemudian mulai menari bersama dengan temperamen kinmu saat dia meninggalkan semua pengekangan dalam pakaiannya yang berantakan. Fu King Yun memberikan ekspresi heran dan kembali ke rumah untuk mengambil pipa sekaligus, Tuan muda memahami seni surgawi, mundur saudara perempuan, biarkan aku membantu dia. Sama seperti dia mengatakan itu, semua gadis dikalahkan dan dikendalikan oleh temperamen kinmu. Mereka bernyanyi dan menari dengan indah di atas air, memberikan senyum yang jahat. Fu King Yun menggelengkan kepalanya berulang kali. Suara pipanya terdengar dan menekan nada yang dimainkan kinmu menggunakan air yang mengalir. Semua gadis hanya sadar kembali sekarang dan segera membungkuk ke arah Fu King Yun sebelum mundur dari kolam. Bab 112, Tembok 5 Elemen Temperamen Tuan Muda tampaknya memiliki banyak hal bercampur dengannya. Fu King Yun dengan lembut memetik dan perlahan memetik, menggunakan temperamen yang lebih ringan untuk menghadapi pertempuran. Dia segera memuji hal-hal yang tersembunyi dalam temperamen kinmu. Ada suara dewa, suara Buddha dan suara iblis yang terkandung dalam temperamen kinmu yang sangat aneh. Ada juga aura pembunuhan yang terjadi dalam ekspedisi hukuman dan sepertinya itu dapat menyebabkan pembantaian saat melaju. Ada tulisan tentang temperamen dalam Great Education Heavenly Scriptures dari Heavenly Devil Chult, namun, itu tidak serumit dan tersebar seperti ini. Dia bisa mendengar dari temperamen kinmu bahwa ada teknik temperamen Heavenly Devil Chult yang disebut Heavenly Devil Rainbow Raimentun, bagaimanapun, ini hanya bagian dari temperamen kinmu. Rupanya, kinmu telah tenggelam ke dalam keadaan indah dan tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dia harus memahami sesuatu yang bahkan lebih mendalam dan mencoba menggabungkan semuanya. Setelah Fu King Yun dipastikan niat sebenarnya kinmu, dia merasa diyakinkan. Keadaan gila seperti ini sangat sulit didapat dan hanya ketika seseorang berada dalam tingkat pemahaman yang mendalam mereka dapat mengakses keadaan gila seperti itu. Anda tidak berhasil jika Anda tidak gila. Anda tidak akan menjadi Buddha jika Anda tidak gila. Fu King Yun memegang pipa dan temperamen yang keluar dari jari-jarinya secara bertahap tumbuh mendesak. Dia sedang berusaha membimbing kinmu, untuk memungkinkan semua keterampilannya bertemu bersama dan menyelesaikan fusi mereka. Gadis-gadis dari Rain Listening Pavilion mungkin bertindak dengan sengaja ketika mereka memiliki pertempuran musik dengan kinmu, tetapi itu juga sangat membantu kinmu. Tekanan agresif dan tinggi telah memaksa kinmu untuk terus meningkatkan temperamennya. Sedangkan dia menggunakan metode untuk membimbing dan menentangnya, untuk memungkinkan kinmu untuk melebur lebih baik dan lebih cepat. Dia memiliki pencapaian temperamen yang sangat tinggi yang jauh melampaui banyak gadis di Rain Listening Pavilion. Dengan bimbingan dan tekanannya, kinmu meningkat dengan cepat. Kinmu menggunakan Heavenly Devil Rainbow Rhymentoon dan memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan juga. Heavenly Devil Rainbow Rhymenton adalah teknik dalam grid edukasional Heavenly Devil Scriptures. Meskipun Fu Qingyun telah mempelajarinya sebelumnya, dia tidak mempelajarinya sepenuhnya. Ketika dia membimbing kinmu, dia juga menerima bimbingan kinmu pada saat yang sama, sehingga dia berhasil mempelajari bagian-bagian dalam Heavenly Devil Rainbow Rhymenton yang tidak dia pelajari. Setelah beberapa waktu, Fu Qingyun memperhatikan bahwa kinmu secara bertahap membebaskan diri dari keadaannya yang gila. Temperamen mereka berdua perlahan-lahan menyesuaikan satu sama lain saat mereka memainkan lagu bersama dalam harmoni yang sempurna. Namun, pada saat ini, selusin gadis membawa bel besar dari ruangan. Lonceng itu lebih tinggi dari manusia dengan hulinger duduk di atas dan berteriak, ayo pukul bel. Kita pasti bisa menghancurkan suara iblisnya. Fu Qingyun berhenti memainkan alat musiknya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia kemudian memarahi, apakah kamu mencoba untuk membunuh tuan muda? Berhentilah bermain-main dan meletakkan kembali bel. Gadis-gadis itu menundukkan kepala karena kecewa dan membawa bel kembali. Hulinger juga kecewa. Jelas dia tidak senang, dia tidak bisa menggunakan bel besar. Kinmu sadar kembali dan melihat sekelilingnya dengan takjub. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah menciptakan keributan dan meminta maaf kepada Fu Qingyun sekaligus. Gadis-gadis kecil ini tidak masuk akal dan hampir menunda kultifasi tuan muda. Tuan muda, jangan salahkan mereka. Fu Qingyun tersenyum, tuan muda belum makan. Anda telah gelisah sepanjang malam dan langit hampir cerah. Kinmu segera memanggil roh rubah kecil, pembuat onar, untuk makan bersama. Pemuda dengan pakaian brokat membuang piring yang belum selesai dan mengambil piring kosong untuk dicuci. Beberapa gadis melihatnya dan mencoba merebut tugas dengan terburu-buru, bagaimana tuan muda bisa melakukan pekerjaan kasar dan rendahan seperti ini? Serahkan saja pada kami. Kinmu tersenyum, tidak ada yang mulia dan rendah di jalan jadi bagaimana bisa pekerjaan menjadi mulia atau rendah. Aku sudah selesai mencuci, tidak perlu bagi kalian semua untuk mengotori tanganmu lagi. Fu Qingyun bertanya, apa kerajaan tuan muda sekarang? Dengan api di kedua tangannya, Kinmu menguapkan manik-manik air di tangannya dan menjawab, aku masih di spirit embryo realm. Fu Qingyun sedikit mengernyit, spirit embryo realm sedikit terlalu rendah dan itu akan sangat sulit untuk masuk Imperial Chol Lege. Bahkan para sarjana yang Imperial Chol Lege membuat pengecualian untuk menerima biasanya praktisi seni bela diri yang telah membangkitkan harta karun surgawi lima elemen mereka. Dengan hanya spirit embryo realm, itu mungkin mustahil untuk lulus ujian Imperial Chol Lege. Dia awalnya berpikir bahwa Kinmu setidaknya berada di alam lima elemen. Lagi pula, ketika dia melihat Kinmu tiga tahun lalu, dia sudah berada di alam semangat embryo. Dia tidak berharap bahwa Kinmu sebenarnya tidak membaik selama tiga tahun terakhir. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa meskipun ranah Kinmu tidak meningkat, budidayanya telah meningkat dengan pesat. Lebih jauh, dengan embryo rohnya yang terbangun untuk keempat kalinya, empat kivitalnya yang besar dapat bersirkulasi sesuai keinginannya dan kepadatan kivitalnya juga beredar di kalangan praktisi seni bela diri. Mulai sekarang, masih ada dua hari sebelum Imperial Chol Lege mulai sekolah. Tuan Muda harus berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan tembok, dan berhasil dalam waktu dua hari. Meskipun Fu King Yun telah mengatakannya, dia masih merasa sedikit khawatir di hatinya. Itu terlalu dipaksakan baginya untuk berhasil di wall break hanya dalam dua hari. Praktis itu adalah tugas yang mustahil. Kinmu menganggup dan tersenyum, aku pasti akan berhasil di wall break dua hari kemudian. Fu King Yun mengusir gadis-gadis itu dan berkata, jangan datang dan mengganggu Tuan Muda selama dua hari berikutnya. Rubah kecil, jangan tinggal di sini juga. Biarkan Tuan Muda memahami kesenangan hatinya. Hu Linger hanya bisa mengikuti mereka dan pergi. Namun, gadis-gadis itu memberitahu rubah kecil itu, Sister Linger, mari kami ajarkan kahlian bujuk rayu kepada Anda. Cukup menarik. Ketika Kinmu berjalan keluar dari reruntuhan besar, dia telah mencoba untuk membuka harta karun lima elemen untuk memasuki lima elemen alam. Setelah mempelajari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar selama beberapa hari terakhir, ia juga cukup banyak memahaminya. Ada rahasia untuk membangkitkan lima elemen harta karun surgawi dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Dalam tulisan suci, dinyatakan, untuk melupakan bentuk dan meningkatkan Ki menjadi cairan emas, untuk menerima dengan tenang filosofis apapun nasibnya. Untuk melupakan bentuk dan mengubahnya menjadi Ki kemudian menjadi roh, untuk melewati tiga lintasan dengan demikian jalan. Istana Merah Umutung Kubulan yang membakar, embryo roh altar besar yang sunyi. Cinabar Darah Burung Phoenix Merah, Merkuri Hati Kura-Kura Hitam. Timbal emas memilih untuk digolongkan sebagai pot tanah liat, kayu merkuri terbang untuk berada di bola lumpur. Kolam yang megah tepat di Laut Ki, ruang surgawi tepat di lapangan kuning. Cairan emas adalah cahaya keemasan di spirit embryo Divine Tracer. Kinmu telah menciptakan altar mendalam agung heningnya dalam embryo rohnya. Laut emas dalam harta karun surgawi embryo rohnya telah dikosongkan dan dengan Ki vitalnya yang beredar, ia telah membentuk tanda altar mendalam di bawah embryo rohnya. Semua yang tersisa sekarang adalah untuk membentuk altar yang mendalam menggunakan formasi Ki yang vital dalam spirit embryo Divine Tracer. Pusat dari altar yang paling dalam adalah embryo rohnya. Five Elements Divine Tracer juga disebut Five Fase Divine Tracer. Itu terletak di antara dua, di mana hati berada. Inilah sebabnya mengapa hati juga disebut Istana Ungu Merah. Cina Bar dan Air Raksa dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan besar semuanya metafora. Cina Bar disebut api, Merkuri disebut air, Timah adalah emas, Merkuri kayu adalah kayu dan Pot Tanah Liat adalah bumi, yang berhubungan dengan lima elemen. Mereka adalah elemen api Mars, unsur air Merkurius, unsur emas Venus, unsur kayu Jupiter dan unsur bumi Saturnus. Great Educational Heavenly Devil Scriptures telah menyatakan bahwa untuk membuka lima elemen harta karun surgawi, posisi bintang-bintang harus ditetapkan. Posisi bintang-bintang berarti bahwa lima elemen di langit harus sesuai dengan lima elemen dalam lima elemen harta surgawi dari tubuh manusia. Dengan setiap orang yang memiliki konstitusi tubuh yang berbeda, pertumbuhan yang berbeda dan jenis kelamin yang berbeda, ini menghasilkan posisi yang berbeda dari lima elemen dalam harta karun surgawi lima elemen. Oleh karena itu ia memerlukan bantuan dari lima elemen di langit untuk menghitung lima elemen di tubuhnya, untuk menentukan posisi bintang-bintang dan menggunakan kivitalnya untuk menerobos. Kinmu mengeluarkan setumpuk kertas tebal dari ranselnya serta pensil arang dan sempoa. Di sebelahnya ada sepuluh buku, kanon komputasi. Kinmu membalik kertas dan pada setiap halaman penuh dengan perhitungan yang padat. Dia menggunakan metode mendasar untuk menghitung posisi lima elemen dan setelah beberapa hari ini, dia akhirnya mencapai akhir. Sempoa itu berdentang tanpa henti dan ketika matahari akhirnya tinggi di langit, Kinmu meregangkan tubuhnya dan berdiri untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Di selembar kertas pertama ada hati yang ditarik olehnya. Di samping hati ada banyak perhitungan yang ditutup bersama. Lima garis kemudian ditarik keluar yang mengelilingi jantung dalam bentuk pentagon. Setiap sudut ditandai dengan atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Kinmu menggunakan prinsip-prinsip penciptaan dan penghancuran timbal balik di antara lima elemen untuk menghitung posisi bintang-bintang. Dia akhirnya menghitung lokasi persis istananya yang berwarna ungu merah. Kinmu melatih tubuhnya dan mulai bergerak perlahan. Melaksanakan kivitalnya, ia membiarkan kivitalnya berjalan dengan penuh semangat ke seluruh tubuhnya dan pada saat yang sama, setiap kali kivitalnya melewati embryo rohnya, ia semakin tak terbatas. Kinmu berjalan lebih cepat dan lebih cepat dan secara bertahap angin muncul di dalam ruangan. Angin tumbuh semakin besar, membuka pintu dan jendela. Kinmu hanya berjalan keluar dari gedung dan datang ke halaman tanpa memperhatikan yang lain saat dia berlari tanpa henti. Akhirnya, ketika kivitalnya diedarkan secara maksimal, embryo arwahnya di altar yang paling dalam berdiri di dalam harta karun dewa embryonya. Mengangkat kedua tangannya ke langit, masing-masing tangan memiliki lima helai kivital yang melonjak ke langit harta surgawi. Dengan keduanya menyatu menjadi satu, mereka berubah menjadi lima bintang. Lima bintang terhubung satu sama lain dengan kivital. Dengan sisi dan sudut mereka terhubung satu sama lain, mereka membentuk pentagon. Pentagon kemudian berangsur-angsur berubah cerah dan bersinar seperti cermin dengan dengungan di harta karun dewa embryo rohnya, membuka wadah konsepsi dan gubernur. Saat itu terus menyinari tenggorokannya, cahaya bersinar dengan dengungan ke ventriclenya. Kivital Kinmu meledak tanpa batas dan melonjak di jalur cahaya, menyerang ke tempat di mana cahaya itu bersinar. Suara gemuruh terdengar di samping telinganya dan pintu tak berbentuk dibuka di ventriclenya. Dinding tak berbentuk itu hancur berkeping-keping oleh kivitalnya dan menghilang tanpa jejak. Harta surgawi dengan ini dibangunkan. Suara dewa terdengar di benaknya tetapi sebelum itu bisa mengganggu sirkulasi kivitalnya, harta karun surgawi lima elemennya sudah dibuka. Kinmu berhenti di langkahnya. Akumulasi selama setengah bulan terakhir diubah menjadi serangan tunggal yang banyak ini. Itu benar-benar menyegarkan untuk isi hatinya. Kenapa tuan muda tidak berkultivasi dalam keheningan dan malah keluar? Fu Qingyun berjalan mendekat dan sedikit menggerutu. Kinmu membuka matanya. Auranya terus meningkat dan kultivasinya menjadi semakin padat. Dia kemudian tersenyum dan berkata, saya telah memecahkan tembok. Hati Fu Qingyun melompat dan menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Dia bergumam, ah apa yang tuan muda istirahat. Saya telah memecahkan dinding harta karun surgawi lima elemen saya, Kinmu tersenyum. Fu Qingyun merasa pusing, tapi, saya baru saja meninggalkan kamar Anda. Bab 113. Menurut pengalaman Fu Qingyun, kecepatan normal untuk wall break membutuhkan lebih dari satu percobaan. Beberapa orang bahkan perlu mencoba beberapa ribu kali sebelum mereka dapat memecahkan tembok dan berhasil dalam tembok. Menghitung posisi bintang adalah satu hal dan wall break adalah hal lain. Five Elements Wall Break mengharuskan seseorang untuk memengaruhi dinding berulang kali dengan key vitalnya untuk membuat celah kecil di atasnya dan kemudian memperluas celah itu perlahan-lahan untuk akhirnya memecahkan dinding sepenuhnya. Baru setelah itu dapat dianggap sukses ketika tembok benar-benar tidak dapat diregenerasi. Kinmu segera berhasil di wall break tepat setelah dia baru saja pergi. Itu sangat jarang. Kecuali kalau hati Fu Qingyun melompat, kecuali key vital Kinmu tidak normal kuat. Dengan cara ini dia bisa berhasil di wall break hanya dengan satu kali mencoba. Tuhan muda, mari kita gunakan key vital untuk berbenturan dengan telapak tangan kita. Fu Qingyun melihat bahwa dia bingung dan segera tersenyum, saya akan menutup harta surgawi saya yang lain dan hanya membiarkan embryo roh dan lima elemen saya terbuka. Saya hanya ingin menguji seberapa mendalam kultifasi Tuhan muda ini. Kinmu mengangguk, telapak tangan mereka bersentuhan dan key vital satu sama lain meledak. Fu Qingyun mendengus dan suara angin menderu melewati telinganya. Pemandangan di depan matanya berubah terus-menerus ketika dia terbang mundur dan menabrak beberapa bangunan dan beberapa dinding tinggi sebelum menghentikan dorongan dan tertancap di dinding. Tercakup dalam kotoran, dia melepaskan diri dari dinding dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat bahwa dia sekitar 130 meter jauhnya dari Kinmu. Di antara mereka ada beberapa bangunan dan dinding yang memiliki lubang besar berbentuk manusia yang diciptakan olehnya. Melalui lubang, dia bisa melihat Kinmu dan tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa di hatinya. Apa yang dia gunakan adalah kekuatannya dari alam lima elemen dan itu hanya bentrokan dengan Kivital Kinmu, dia tidak berharap bahwa perbedaan di antara mereka akan sangat besar. Mau tak mau membuatnya sedikit sedih. Blow, itu benar-benar pukulan hebat baginya. Namun, dia segera mendapatkan kembali pikirannya dan berpikir dalam hati, bagaimanapun juga dia adalah guru pemujaan sesepuh suci kita, sangat masuk akal baginya untuk memiliki kultivasi semacam ini. Selanjutnya, dalam kontes di Desa Lansia penyandang cacat, dia sudah tanpa ampun mengalahkan saya. Kinmu segera maju. Fu Qingyun tersenyum, aku baik-baik saja. Kultivasi Tuan Muda sangat kuat seperti yang diharapkan. Patriark dan Chult Misres tidak salah dalam penilaian mereka. Masih ada satu setengah hari untuk pembukaan Imperial Chol Lege. Tuan Muda lebih baik menstabilkan wilayah Anda. Kinmu mengerti. Dengan keberhasilan Wallbreak Five Elements dan kebangkitan harta surga wilayahnya, ada beberapa transformasi baru yang terjadi di tubuhnya dan dia belum memeriksanya. Fu Qingyun melihat sekeliling dan tertawa getir pada dirinya sendiri. Sejak Kinmu datang ke sini, Rain Listening Pavilion telah menderita bencana demi bencana. Entah itu pavilion yang dihancurkan atau bangunan yang disembunyikan. Bagaimanapun juga, dia adalah Master Kultus Muda, menghancurkan tempat-tempat dimanapun dia pergi. Untungnya dia akan meninggalkan tempatku dua hari kemudian dan menghancurkan Imperial Chol Lege. N, Patriark akan sakit kepala dan akhirnya aku bisa santai. Kinmu tidak tahu dia memendam pikiran dia menghancurkan Imperial Chol Lege dan kembali ke kamarnya. Pemuda itu duduk diam-diam dan kesadarannya menyelinap ke lima elemen harta surgawi. Di harta surgawi ada langit berbintang dan ada lima bintang besar yang bersinar. Selain itu, semuanya gelap gulita. Lima elemen harta surgawi sebenarnya sangat berbeda dari harta karun surgawi Embrioro. Kinmu tercengang. Tidak ada teknik kultivasi untuk Five Elements Divine Tracer di Overload Body Three Elixir tekniknya. Ini memberinya sedikit sakit kepala. Dia telah melihat gambar kultivasi Overload Body Three Elixir teknik. Hanya ada dua gambar pertama dan yang ketiga tidak lengkap. Kinmu mencoba yang terbaik untuk mengingat gambar yang tidak lengkap. Dalam gambar yang tidak lengkap, memang ada bintang tetapi selain lima bintang, ada juga lima dewa. Masing-masing dari mereka memiliki desain sendiri dan jalur sirkulasi vitalnya sendiri. Namun, lebih dari setengah gambarnya hancur dan jalur sirkulasi spesifik sudah kabur seiring bertambahnya usia. Kinmu menenangkan diri dan kesadarannya melayang. Di langit berbintang tinggi dan dingin, kesadarannya berencana melayang ke salah satu bintang. Namun, ketika kesadarannya terbang, bintang itu tampaknya juga terbang menjauh. Jarak antara dia dan bintang selalu tetap sama. Kinmu mengerutkan kening dan mencoba terbang ke bintang-bintang lainnya. Bintang-bintang itu juga terbang ketika dia mencoba mendekati mereka. Apa yang sedang terjadi? Kinmu bingung. Dia ingin melihat apakah ada lima dewa dalam gambar budidaya di bintang-bintang. Namun, sekarang dia tidak bisa mencapai bintang-bintang, dia hanya bisa menjatuhkannya. Kesadarannya tetap di lima elemen harta surgawi. Dia mengeksekusi overload bodi tri eliksir teknik dan langsung melihat transformasi aneh. Tiba-tiba sebuah bintang orannya mulai bergetar dan cahaya api merah melesat langsung dari bintang dan kekesadaran Kinmu dengan gebrakan. Kinmu langsung merasakan kesadarannya dibanjiri dengan energi yang menyala-nyala seperti api. Energi itu mengubah struktur kesadarannya dan memungkinkan kesadarannya untuk memiliki tubuh fisik. Di bawah dorongan nyala, kaki tumbuh dari kesadarannya, diikuti oleh lengan dan kepala. Hanya dalam waktu singkat, kesadarannya bergabung dengan energi aneh dan dia menjadi makhluk aneh dengan wajah manusia dan tubuh banteng. Kinmu kosong. Dia menunduk untuk melihat dan melihat bahwa tubuhnya adalah lembu jantan dan ada ekor jantan yang tumbuh di belakang pantatnya. Bagian depannya telanjang dan di ujung ekornya ada seberkas bulu panjang. Kinmu menggoyang-goyangkan ekornya dan ekornya akhirnya mencambuk pantatnya yang besar dan kencang, mengeluarkan sensasi terbakar. Kedua kakinya adalah kaki banteng dan pahanya kokoh dan kuat. Mereka setebal kaki gajah namun betisnya sangat ramping. Kakinya seperti kuku banteng. Tidak hanya itu, cahaya yang keluar dari bintang elemen api masih berkumpul dan membentuk dua naga api dengan cakar dan gigi yang tajam di bawah kakinya. Dewa api. Hati Kinmu melompat. Dia telah melihat patung serupa di kuil surgawi di border Dragon City. Orang-orang dari reruntuhan besar menyembah patung bentuk ini sebagai dewa api. Namun, energi yang mengalir dari bintang elemen api tidak kuat. Tubuh yang telah membentuk kesadarannya hanya penampakan yang samar. Mungkinkah ini elemen api harta karun surgawi dalam lima harta karun surgawi saya. Dalam hal ini, bagaimana dengan elemen lainnya? Sama seperti Kinmu memikirkan ini, bintang langit biru yang lain juga tiba-tiba bergetar. Cahaya biru akua ditembak jatuh dari bintang itu dan mendarat di tubuhnya dengan gemuruh. Pada saat yang sama, tiga bintang lainnya dengan warna yang berbeda bergetar dan masing-masing dari mereka memiliki cahayanya yang bersinar ke bawah, mendarat di tubuhnya satu demi satu. Kinmu mendengus dan bentuk dewa apinya segera mulai berantakan, dan pada saat yang sama, bentuk lainnya mulai naik. Namun, atribut energi yang ditembakkan dari lima bintang itu sangat berbeda dan tidak hanya berbeda, mereka bahkan saling membalas dan menahan satu sama lain. Mereka saling bentrok dalam kesadarannya dan saling melenyapkan dalam bentrokan. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dan kesadaran Kinmu yang telah memasuki Five Elements Divine Tracer lenyap dalam ledakan itu. Mata Kinmu pingsan dan pingsan. Ketika dia bangun, dia menyadari dia sedang berbaring di tempat tidur dan Hulinger meletakkan handuk hangat dan pelembab di dahinya. Sementara itu, kepalanya sangat sakit sehingga terasa seperti semangka yang hancur di lantai, terpisah. Di depan tempat tidur, beberapa gadis berdiri di sana dengan ekspresi prihatin. Tuan muda tampaknya menderita penyimpangan Ki. Untungnya Linger menemukannya lebih awal dan memanggil kami. Fu King Yun terlihat khawatir dan berkata, Tuan muda, saya sudah memanggil orang untuk membuat obat dan akan segera siap. Namun, institusi akan buka dalam dua hari dan saya khawatir Tuan muda tidak akan bisa untuk membuatnya. Penyimpangan Ki membutuhkan lebih dari sepuluh hari penyembuhan. Di luar pintu, dua gadis sedang menyeduh obat dan aroma obat melayang. Kinmu berjuang untuk bangun dan menghirup aroma sebelum berkata, saya telah melukai kesadaran saya dan roh saya rusak. Obat yang Anda buat adalah resep yang tepat, namun, tidak memiliki kolam ikan mangsut. Pilih dua gada kolam mangsut. Bawa aku, biarkan aku menyeduh obatnya. Fu King Yun tercengang, Tuan kultus muda ini benar-benar tahu cara menyeduh obat. Dia ragu dan memerintahkan gadis-gadisnya untuk mengambil obat herbal. Dia mengangkat Kinmu dan menemukan bahwa kesadaran Kinmu lemah dan sulit baginya untuk bergerak, karena itu dia memerintahkan orang untuk membawa tungku obat dan api tungku masuk. Kinmu menderita kepala dan mengeksekusi kivitalnya untuk mengangkat tungku obat. Dia mengguncangnya dengan lembut dan tungku obat mendarat di tanah, namun, air dan rempah-rempah di dalam tungku melayang di udara oleh kivitalnya. Gadis yang telah mengambil ramuan kembali dan melemparkan mangsut kolam ke dalamnya sekaligus. Teknik tangan Kinmu berubah tidak teratur dan segera dia telah mencampur semua sifat obat bersama-sama dan dengan memetik dengan lembut, ampas obat otomatis keluar dari air. Uap air kemudian menguap dan beberapa pelet merah tersisa. Kinmu mengambil pelet merah dan mendorong keluar energi obat. Namun, sakit kepalanya perlahan-lahan berkurang, kadang-kadang ia masih merasakan sakit kepala yang memecah belah, saya harus menyeduh set obat lain besok pagi dan saya akan pulih sepenuhnya. Gadis-gadis di ruangan itu tercengang. Teknik pembuatan Birkinmu murni dan sederhana namun selalu berubah, menyelaukan mata mereka. Menderita penyimpangan kibukan masalah kecil, apakah obat ini benar-benar efektif untuk dapat membantunya pulih dalam setengah hari? Tanpa kemajuan dalam teknik, sepertinya aku tidak akan bisa mengolah lima elemen harta surgawi dan membuat kekuatan harta surgawi kultivasi saya sendiri. Kinmu pulih kekuatannya dan berdiri sambil tersenyum, aku terburu-buru dan membuat saudara perempuan khawatir. Tuan muda terampil dalam seni penyembuhan, apakah Anda memiliki pengetahuan dalam ginekologi? Seorang gadis tiba-tiba bertanya. Kinmu berkata, selama itu melibatkan keterampilan medis, aku tahu segalanya. Ekspresi gadis itu berubah sedikit merah, aku memiliki sedikit rasa sakit di rahimku. Aku tidak tahu apakah Tuan muda. Kinmu memeriksa denyut nadinya dan tersenyum, masalah kecil, kibatinya Anda tidak memiliki perawatan yang tepat dan Anda memiliki rahim yang sedikit dingin. Biarkan saya menulis resep untuk Anda. Seorang gadis segera maju dan memberikannya sikat dan tinta. Kinmu mengambil kuas dan menuliskan resep, obat ini adalah pil pemanasan rahim. Kau ambil dan itu akan merawat Ki bagian dalammu dan menghancurkan akar penyakitnya. Mata gadis-gadis yang tersisa di ruangan itu menyala. Gadis Bukin yang wajahnya merah karena malu bertanya dengan suara lembut, Tuan muda, saya juga punya sedikit masalah. Tuan muda, lihatlah aku juga. Tuan muda, menstruasi saya tidak teratur. Kepala Fuking Yun menjadi besar dan dia berteriak, Tuan muda baru saja menderita penyimpangan Ki dan belum pulih sepenuhnya. Anda semua berhenti membuat keributan dan membiarkan Tuan muda beristirahat dengan tenang. Kinmu tersenyum, tidak masalah. Aku tidak bisa berlatih setelah menderita penyimpangan Ki. Kebetulan aku bisa membantu para suster untuk merawat tubuh mereka sementara aku sedang beristirahat. Itu tidak membutuhkan banyak energi. Selanjutnya, saya makan dan tinggal di sini di tempat suster Yuner, dan bagaimana saya tidak bisa membalas semua orang karena Anda merawat saya. Gadis-gadis itu senang dan mengantri mereka. Kinmu mendiagnosis kondisi mereka dan menulis resep untuk mereka satu per satu. Gadis pipa melihat Fu King Yun masih di kamar dan tersenyum, kakak, kenapa kamu masih di sini? Fu King Yun mencibir. Setelah beberapa saat, dia maju dan mengulurkan tangannya dan menggigit bibirnya, berkata dengan suara rendah, Tuan muda, kultivasi saya mungkin tinggi tetapi ada beberapa masalah dengan tubuh saya. Selama beberapa bulan terakhir, saya menderita ketidakseimbangan naga merah. Kadang-kadang datang dan kadang-kadang tidak. Bab 114, mati segera. Kinmu memeriksa denyut nadinya dan berkata, Empat bulan lalu ketika saudari berkultivasi, apakah ada jahitan samping yang memukulmu? Itu masalah sejak saat itu. Fu King Yun menganggupkan kepalanya berulang kali, sebuah tusukan samping pernah mengenai saya. Saya pikir itu adalah masalah kecil, oleh karena itu, saya tidak menaruhnya di hati. Tanpa sadar malam telah jatuh dan lentera hias dibesarkan di ibu kota, mencerahkannya seperti siang hari. Jalan bunga dan lorong willow disebut di mana cendikiawan terkenal ibu kota akan sering. Ada juga pejabat tinggi dan orang bangsawan yang biasanya berkunjung pada malam hari. Flower Ellie bukan hanya tempat untuk menjual mayat. Semakin malam, semakin mereka tidak menjual tubuh mereka tetapi seni mereka. Keindahan Flower Ellie tahu empat seni dan bisa menyanyi, menari, dan melantunkan puisi. Ini bisa sangat menyentuh hati para bangsawan. Namun, malam ini, katedral-katedral di Flower Ellie kosong dan gadis-gadis semuanya mengantri di gang. Tidak ada yang menyediakan layanan di Catos dan ketika klien, semua orang yang paling terkenal di ibu kota, meminta gadis-gadis yang mereka kenal, mereka diberitahu, di sini di Rain Listening Pavilion datang seorang dokter surgawi dalam ginekologi dan para saudari semuanya antri untuk menemuinya. Mereka tidak punya waktu untuk mencari nafkah. Semoga Tuan Muda kembali besok. Seorang dokter surgawi dalam ginekologi datang ke Flower Ellie. Di luar gang, seorang penatua berpakaian sipil keluar dari sebuah sedan dan berkata dengan heran, pergi dan tanyakan tentang kahlian medis dokter surgawi itu. Setelah beberapa waktu, seorang pelayan kembali untuk melaporkan, Tuan Tua, para wanita di Flower Ellie semuanya berkata bahwa dia sangat baik dan kahlian medisnya adalah keajaiban. Penatua yang mengenakan pakaian sipil bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti dan seorang penasihat di sampingnya berkata dengan suara rendah, Tuan Tua pasti memikirkan orang itu di istana. Ada telinga di mana-mana, jangan bicara terlalu banyak. Penatua yang mengenakan pakaian sipil menghela nafas dan melanjutkan, orang di istana itu sudah lama menderita penyakit. Bahkan tabib istana tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan tidak bisa membuat diagnosa. Kami hanya bisa berharap untuk menemukan tabib surgawi yang dapat memperpanjang hidupnya, tetapi saya khawatir waktu hampir habis. Kata-kata tidak terbukti, panggil tabib Kaisar Siao dan biarkan dia memuji tabib aliah bunga Ellie ini. Mengerti. Tidak lama kemudian, tabib Kaisar Siao tiba dan membungkuh, Tuan Tua, untuk apa Anda memanggil saya di sini? Tidak perlu formalitas di luar Flower Ellie. Penatua dengan pakaian sipil menjelaskan, di Flower Ellie datang seorang tabib surgawi. Bisakah saya meminta Lord Siao untuk memeriksa kemampuannya untuk melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang itu di istana? Tabib Imperial Siao memiliki rambut putih penuh tetapi alisnya berwarna hijau dan matanya merah. Dia mencibir, bagaimana Flower Ellie memiliki dokter surgawi. Hanya ada cit yang memancing ketenaran dan menipu wanita dan anak-anak. Mengapa kita harus melihatnya? Penatua dengan pakaian sipil mengerutkan kening dan jantung dokter kekaisaran melompat. Dia segera berkata, Tuan, saya tidak perlu melihatnya, saya hanya perlu melihat resep yang telah ditulisnya. Begitu dia selesai mengatakan, dia mengambil resep dari seorang wanita dari Flower Ellie yang baru saja melihat dokter. Melihat, dia mencibir, lihatlah, Tuan tua. Ramuan dalam resepnya adalah semua ramuan termurah. Bagaimana mungkin seseorang dengan keterampilan semacam ini melihat orang itu di istana? Penatua disipil menjawab dengan tenang dan perlahan, herbal, mahal atau murah, semuanya sama. Mereka semua adalah barang untuk menyelamatkan hidup. Para wanita di Flower Ellie bukan bangsawan dan tidak punya banyak uang. Untuk dapat menggunakan murah herbal untuk menyembuhkan penyakit adalah kemampuan yang nyata. Anda dan saya akan pergi untuk memeriksanya. Anda mengujinya. Dokter kekaisaran dengan enggan menerima dan mengikutinya ke Flower Ellie. Flower Ellie sangat dalam dan di dalamnya ada semua wanita dari katedral yang mengantri untuk menemui dokter. Mereka berdua akhirnya masuk ke Rain Listening Pavilion dengan susah payah dan ketika mereka memasuki pavilion, mereka hanya melihat seorang pemuda tampan berpakaian brokat melihat para pasien. Tabib kekaisaran Xiao mencibir, lihatlah dia, yang baru berumur 14 hingga 15 tahun dan dia sudah berkeliaran untuk menipu uang. Sekarang bisakah Tuan Tua menyerah? Lihatlah kondisi nadinya, meskipun dalam, itu menjadi tidak stabil dari waktu ke waktu. Waktu, ini berarti dia memiliki penyimpangan Ki. Untuk seseorang yang bahkan tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dia masih berani keluar dan menipu orang. Tuan Tua, kita bisa kembali sekarang. Penatua dengan pakaian sipil menjawab dengan tenang, aku menyuruhmu pergi, jadi pergilah. Tabib Istana Xiao hanya bisa maju. Dia menyingkirkan gadis-gadis dan hanya duduk di depan Kinmu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan berkata dengan suara menggelegar, periksa penyakit apa yang kumiliki. Kinmu terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat penatua ini. Dia tidak memeriksa nadinya dan hanya berkata dengan ekspresi serius, Tuan Tua, Anda sakit parah. Tabib Kaisar Xiao mencibir dan berdiri, kamu curang. Berani sekali kamu. Kamu seorang apoteker, bukan? Kinmu melanjutkan, ada ribuan bau obat di tubuh Anda dan Anda telah mengelilingi diri Anda dengan obat-obatan selama bertahun-tahun, menghirup sifat obat mereka. Selanjutnya, Anda meresepkan untuk diri sendiri dan sering mandi di pemandian obat. Anda juga mengambil banyak pil semangat dan obat ajaib yang dibuat oleh dirimu sendiri, namun, kamu tidak mahir dalam kahlian medismu dan tidak bisa mengurusi racun dalam obat. Sekarang ada ratusan racun yang terkumpul di tubuhmu, alismu berwarna hijau dan mata merah. Ini berarti bahwa racun telah meresap ke dalam kulit Anda dan mencapai jauh ke mata Anda. Pada tahap ini, Anda tidak dapat diselamatkan. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang penyakit Anda, hanya Raja Neraka yang bisa menyelamatkan Anda sekarang. Tabib Istana Xiao menjadi marah. Dia sangat marah sehingga dia tersenyum dan bertanya, apoteker kecil, jadi berapa lama lagi saya bisa hidup? Kinmu ragu-ragu dan menjawab, jika Anda tidak marah, Anda masih bisa hidup lebih lama. Jika Anda mengamuk dan kemarahan menyerang hati Anda, racun itu akan menyerang hati Anda. Dengan perpaduan sifat obat, Anda masih memiliki sepuluh. Tabib Kaisar Xiao menjadi semakin marah dan berkata dengan dingin, kau bilang aku masih punya sepuluh hari lagi untuk hidup. Apa yang terjadi jika aku tidak mati dalam sepuluh hari? Kinmu mengerutkan kening dan melanjutkan, sembilan, delapan, tujuh. Tabib Istana tidak bisa mengendalikan amarahnya dan auranya meledak, menghancurkan meja di depan Kinmu. Dia kemudian mencibir, apakah kamu mengatakan aku akan mati sekarang? Jika aku tidak mati, aku akan membuat kamu mati. 321 Sama seperti Kinmu mengatakan kata, 1, Tabib Kekaisaran Xiao merasakan sakit yang menusuk di hatinya seolah-olah jantungnya terkoyak. Kultivasinya seketika kehilangan kendali dan kulit di sekujur tubuhnya pecah. Darah menyembur keluar seperti air terjun dan dia menjadi manusia berdarah. Tubuhnya kemudian bernanah dan berubah menjadi setumpuk nanah. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kinmu menggelengkan kepalanya, kamu seharusnya tidak mengamuk. Inilah yang terjadi ketika kamu bagaimanapun juga mengambil obat yang dibuat sendiri tetapi kamu tidak mahir dalam keahlian medismu. Saudari Yuner, apakah aku harus melaporkan mayat ini ke para pejabat? Keributan yang diseduh di dalam Flower Alley dan sesepuh dengan pakaian sipil juga terkejut. Dia menganggupkan kepalanya diam-diam dan berbalik untuk meninggalkan Flower Alley. Keributan ini segera berakhir dan Kinmu tidak terus melihat pasien lain. Dia malah kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, ia menyembuhkan penyakitnya sendiri yang disebabkan oleh penyimpangan Ki dan menghilangkan semua penyakit lebih lanjut. Baru kemudian ia mulai menemui pasien lagi dan segera antrian panjang sekali lagi terbentuk di Flower Alley. Fu Qingyun diam-diam khawatir, alih-alih sebuah catos, tempatnya sekarang menjadi klinik. Ketika sore tiba, Fu Qingyun segera berkata, Tuan Muda, besok adalah hari untuk ujian imperial. Anda tidak dapat melihat pasien lagi. Anda harus meninggalkan energi untuk menangani ujian besok. Kinmu menganggup dan menjawab, Kamu benar. Aku akan menyembuhkan orang-orang ini setelah ujian kekaisaran. Fu Qingyun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, pekerjaan Anda bukan apoteker. Kinmu menjawab, Saya tidak hanya menyembuhkan penyakit mereka. Meskipun saya telah belajar banyak tentang seni penyembuhan, pengalaman saya masih tidak luas. Menyembuhkan orang-orang ini membantu saya untuk mendapatkan pengalaman saya juga. Tetap di reruntuhan besar selama lebih dari 10 tahun, apotek kakek telah mengajari saya banyak pengetahuan medis tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk mempraktikannya. Dan sekarang, hanya dalam sehari, saya telah berhasil menguji ribuan logika medis. Kepala Fu Qingyun mulai sakit. Bagaimana mungkin Tuan Muda pemujaan surgawi iblis surgawi itu bisa seperti dokter yang berkeliaran, melihat semua gadis katolik sebagai pasien. Akhirnya, itu adalah hari ujian Imperial Chol Lege. Qin Mu meninggalkan Flower Eli pagi-pagi dan meminta petunjuk ke Imperial Chol Lege di sepanjang jalannya. Imperial Chol Lege ada di puncak gunung di pusat kota. Qin Mu datang ke gerbang Imperial Chol Lege dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya, berseru pada dirinya sendiri dengan kagum. Imperial Chol Lege adalah institusi tertinggi Kekaisaran dan itu mengesankan. Lembaga ini sebenarnya dibangun di atas Gunung Batu Giok dan gunung ini terletak di jantung pegunungan Sembilan Naga, posisi mutiara berada di mulut naga. Sembilan naga menyatukan mutiara naga, orang bisa membayangkan betapa indahnya itu terlihat. Qin dari Sembilan Naga berkumpul di sini dan itu secara alami adalah semangat tempat itu. Naga, Qin telah menyebabkan seluruh tubuh gunung menjadi Batu Giok. Ada banyak istana di gunung itu yang berubin hijau atau merah. Tempat di dekat istana juga memiliki beberapa kapal besar yang berlabuh di langit dan belum menggerakkan layar mereka. Pada saat ini, ada ribuan sarjana dari seluruh dunia berkumpul di depan gunung, menunggu untuk masuk Imperial Cholege. Di bawah Gunung Agung, ada lebih dari sepuluh pendaftar resmi mendaftarkan asal dan sekolah para ulama menghadiri ujian kekaisaran. Qin Mu mengantri dan ketika tiba gilirannya untuk mendaftar, matahari sudah tinggi di langit. Qin Mu mengeluarkan izin perjalanannya dan berkata, siswa berasal dari Prefektur Lisu. Tidak, tidak, dia bukan dari Prefektur Lisu. Tiba-tiba seorang pemuda gemuk dan pendek meremas melewati Qin Mu dan tersenyum, dia sama seperti saya. Kami dari Revertum, Lord Registrar, tuliskan Revertum. Petugas pendaftaran mengangkat kepalanya dan mencibir, saya menulis sesuai dengan tempat yang tertulis pada izin perjalanan. Anda tidak dapat mengubah register sensus. Pemuda itu adalah Wei Yong dan ketika dia melihat nama dan sensus Qin Mu yang terdaftar, dia menjadi jengkel, itu mengerikan. Kami berasal dari kapal yang sama. Jika Anda juga dari Revertum, akan lebih mudah bagi Anda untuk memasuki Imperial Chol Lege. Qin Mu bingung, kenapa begitu? Wei Yong melihat sekeliling dan berbisik, apakah kamu tidak mendengar berita itu? Para cendikiawan dari Revertum sebagian besar meninggal dalam perjalanan ke sini. Selain kapal kami yang diserang oleh Dragon Reader Sek, orang lain yang telah bepergian melalui darat dan langit semua diserang. Yang hidup sampai ke ibu kota hanyalah beberapa. Dikatakan bahwa Sekte yang memberontak telah merencanakan dengan kejam untuk membuat Imperial Preceptor kehilangan muka. Lagi pula, Imperial Preceptor berasal dari Revertum. Kamu berasal dari sekolah apa? Bagaimana kultivasi kamu? Qin Mu menjawab, aku belajar di rumah dari sekolah. Aku baru saja mencapai 5 elemen realm 2 hari yang lalu. Panitra menggelengkan kepalanya, capai saja alam 5 elemen dan kamu masih berani datang dan mengikuti ujian. Setelah Qin Mu dan Wei Yong selesai mendaftar, mereka pergi melalui gerbang gunung. Ada banyak sarjana yang diperas di sini saat mereka menunggu. Ketika semua cendikiawan terdaftar di buku-buku, mereka mendengar seorang Taoist mengumumkan dengan suara keras, semua praktisi seni surgawi naik gunung, dan sisanya akan tinggal. Tidak lama kemudian, hanya praktisi seni bela diri dari alam Embryoro dan alam 5 elemen yang ditinggalkan di bawah gunung. Ada sekitar 2000 orang. Taoist setengah bayak itu membawa orang ke gunung, dan mereka tidak pergi jauh, sebuah tebing curam yang tingginya lebih dari 100 meter menyambut mereka. Tidak ada langkah menaiki tebing curam dan tidak ada kereta gantung. Mereka harus terbang atau berlari. Jika seseorang dapat melompat lebih dari 100 yard, mereka juga bisa melompat. Jika kamu tidak bisa naik, pulanglah. Taoist setengah bayak berdiri di samping tebing curam dan memberitahu para cendikiawan dari seluruh dunia dengan dingin. Bukankah ini sederhana? Seorang sarjana bergerak mundur beberapa langkah dan mengerahkan kekuatan di kakinya untuk berlari ke arah tebing, mencoba berlari ke puncak. Namun, tepat ketika kakinya mendarat di dinding tebing, dia terpeleset dan menamparkan dinding batu giyok dengan percikan, darahnya menyembur keluar dari kepalanya. Seluruh dinding itu adalah giyok halus tanpa cacat. Darahnya mendarat di dinding tebing dan benar-benar meluncur turun, tidak meninggalkan noda. Para ulama di bawah tebing semuanya gemetar di dalam hati mereka, sangat licin. Bab 115. Tebing itu begitu licin dan benar-benar tidak bisa diinjak. Tidak mungkin menjalankannya. Tidak semua sarjana mempelajari seni terbang dan jika mereka ingin melompat ke tebing, kesulitannya akan sangat tinggi. Selain itu, orang-orang ini juga ada di spirit embryo dan alam lima elemen. Dengan alam mereka belum ada, mereka tidak dapat belajar seni surgawi. Hanya tembok ini saja mungkin bisa menghilangkan lebih dari setengah dari para ulama. Namun, banyak sarjana yang telah mempelajari seni terbang mulai terbang menaiki tebing gunung dan melewati tahap ini dengan mudah. Namun, mereka adalah minoritas. Ada juga banyak sarjana yang memutuskan untuk berlari cepat ke tebing dan mereka semua mematahkan kepala ketika mereka berbaring di tebing tanpa kecuali. Para cendikiawan yang belum pernah belajar seni terbang mengerutkan kening. Beberapa dari mereka mencoba melompati tebing gunung. Namun, dengan tebing lebih dari 100 meter, siapa yang memiliki fisik yang kuat untuk melompat? Banyak orang hanya bisa melompat setengah sebelum mereka jatuh kembali. Ada pun para ulama yang jatuh kembali, mereka didiskualifikasi dan diusir dari gunung. Bukankah mudah naik ke tebing? Wei Yong maju dan tertawa, kalian semua hanya berpikir tentang berlari, melompat, dan terbang. Mengapa kamu tidak berpikir untuk menarik diri? Dia memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar tetapi pemikirannya sangat fleksibel. Dia benar-benar mengikat benang kivitalnya ke pedangnya dan mengendalikan pedangnya untuk terbang ke puncak tebing terlebih dahulu. Wei Yong mengendalikan 10 utas kivital dan menggunakan utas kivital ini untuk menggenggam puncak tebing. Dia kemudian perlahan mengencangkan utas kivital dan menarik dirinya ke atas tebing sedikit demi sedikit. Ketika dia hampir mencapai puncak, telapak tangannya yang gemuk menempel di dinding tebing dan membalikkan dirinya ke atas tebing. Dia melambai ke arah kinmu di bawah, kakak kin, coba menarik dirimu juga. Tidak perlu. Kinmu menekuk kakinya sehingga dia hampir berjongkok di lantai. Kekuatan di kakinya meledak bersama dengan kivitalnya dan tubuhnya mendesis ke atas. Dia melompat 120 meter ke atas dan mendarat di samping Wei Yong dengan ledakan. Wei Yong melompat kaget dan melihat ke bawah dengan takjub, Saudaraku, apa yang kamu kembangkan adalah teknik pertempuran kan? Itu benar, apa yang kamu gunakan adalah pisau. Kemampuan teknik pertempuranmu benar-benar luar biasa. Di bawah tebing gunung, ratusan cendikiawan semuanya tercengang. Taois Farubaya itu menganggup dan menulis kata, pertempuran, di sebelah nama kinmu. Dia kemudian menulis, kecerdasan, lain di samping nama Wei Yong. Metode Wei Yong agaknya merupakan jalan pintas yang tepat dan para cendikiawan di bawah ini tercerahkan. Gagasan mengalir kepikiran mereka dan mereka mulai menggunakan kendali pedang atau teknik lain untuk membuat benang kivital mereka menggantung di tebing gunung, membantu mereka memanjat tebing dengan cara ini. Jumlah orang di atas tebing semakin bertambah. Sementara itu, kinmu dan Wei Yong terus maju. Meskipun itu adalah puncak batu giyok, masih ada bukit, mata air, air terjun, dan tanaman hijau di sini, terlihat sangat tenang. Bahkan ada burung dan hewan, namun burung dan hewan di sini tampak berbeda dan luar biasa besar. Selain itu, mereka biasanya menumbuhkan sisik dan bulu. Mereka seharusnya menyerapki naga dari nadi naga dan karenanya menyebabkan keterasingan. Tolong berhenti, ulama. Mereka datang ke aulah besar pertama Imperial Cholege. Aulah besar ini sangat luas, terbentang 300 yard ke kiri dan kanan. Peron di depan aulah besar juga sangat luas dan dapat menampung beberapa ribu orang. Kinmu melihat sekeliling dan praktisi seni surgawi yang naik gunung sebelumnya tidak ada di sini. Pemeriksaan untuk para praktisi seni surgawi harus berbeda dari mereka. Di depan aulah besar berdiri 99 daois dan di belakang setiap taois berdiri dewa. Ini adalah dewa yang dibentuk oleh kivital mereka. Mereka hanya memiliki bagian atas tubuh mereka melayang di udara, terlihat sangat kokoh dan megah. Luar biasa. Hati Kinmu bergetar hebat. Kemampuan 99 daois sangat luar biasa. Membuat kivital memiliki bentuk, mereka mungkin dekat dengan alam makhluk surgawi. Kekuatan setiap taois mungkin tidak kalah dengan penguasa aulah surgawi iblis. Seperti yang diharapkan dari Imperial Chollege yang terkenal sebagai tempat suci nomor satu untuk pembelajaran tertinggi. 99 daois ini masih belum mencapai tingkat border Dragon City Lord. Penampakan dewa surgawi dengan delapan tangan dan delapan kepala di belakang tubuh Fuyundi lengkap dan tampak nyata yang sangat menakutkan. Jelas bahwa para taois ini satu atau dua tingkat di bawah Fuyundi. Namun, mengapa para dewa 99 daois ini telah terbentuk dengan kivital mereka sepenuhnya sama? Kinmu mengerutkan kening. Jika seluk-beluk mereka ditemukan oleh lawan mereka, bukankah mereka akan dibunuh oleh musuh mereka sesuka mereka? Taois macam ini, nenek bisa membunuh 10 dengan satu tangan. Pemuda itu berpikir sendiri. Imperial Preceptor mempopulerkan sekolah dasar dan perguruan tinggi, namun, ada juga kerugiannya dan itu adalah seni bela diri dan seni surgawi yang mereka ajarkan sangat homogen. Kinmu mulai merasa bahwa sekte juga memiliki poin bagus mereka sendiri. Lagi pula, apa yang diajarkan dan dilakukan oleh setiap sekte itu bagus, berbeda, dan ini menghasilkan keragaman seni bela diri dan seni surgawi. Tentu saja, efek sekolah dasar dan perguruan tinggi masih sangat kuat. Itu bisa membuat talenta banyak cendikiawan tidak kram dan digagalkan. Bagaimanapun, murid yang diterima oleh sekte sebelumnya hanya minoritas. Sekarang memiliki sekolah dasar dan perguruan tinggi di mana-mana, orang-orang berbakat muncul dalam jumlah besar. 99 Taoist ini berdiri di sana tanpa bergerak. Tiba-tiba para dewa di belakang punggung mereka yang dibentuk oleh Kivital melayang keluar dan mendarat di platform melingkar di depan aula besar. Sang Taoist di depan berkata dengan suara yang dalam, para cendikiawan dari seluruh dunia, bentuk kelompok sepuluh, bagi menjadi barisan dan maju ke depan. Lepaskan gerakanmu yang paling kuat dan serang penampakan para dewa di depanmu. Kamu dapat menggunakan metode, tidak peduli apakah itu jalan dewa, jalan setan atau jalan Buddha, lepaskan sesuka hati Anda dan tidak ada yang dilarang. Penampakan para dewa juga akan menyerang Anda dan hanya satu yang akan tetap berada di antara sepuluh. Yang terakhir berdiri di atas tahap akan lulus ujian. Para ulama di depan aula besar menjadi gempar. Untuk bertahan melawan serangan penampakan para dewa dan seseorang akan tetap berada di antara sepuluh, tes ini jauh lebih kejam daripada tes sebelumnya. Tes untuk mendaki tebing telah mendiskualifikasi setengah dari para ulama dan tes ini sebenarnya akan mendiskualifikasi 90% dari para ulama. Semua orang menjadi hingar-bingar dan orang-orang terpecah menjadi kelompok-kelompok untuk naik panggung. Wei Yong bergerak jauh dari Kinmu sekaligus dan naik ke panggung lain. Kinmu berdiri di atas panggung dan tidak lama kemudian, sudah ada 10 orang di platform melingkar dia berada. Sementara itu, 98 platform lainnya semuanya masing-masing memiliki 10 sarjana. Mulai, teriak seorang Taois. Sebelum suaranya menghilang, penampakan 99 dewa bergerak sekaligus dan menyerang para ulama di atas panggung dan para ulama semua berusaha untuk mempertahankan diri dari serangan. Pada saat ini, gerakan tubuh Kinmu seperti hantu saat ia menghindari serangan penampakan dewa dan berlari di atas panggung melingkar. 9 ledakan terdengar satu demi satu saat 9 tokoh terbang dari panggung. Para ulama yang berada di panggung yang sama dengannya semua dihajarnya sebelum mereka bahkan bisa dipaksa turun dari panggung oleh penampakan dewa. Di atas panggung melingkar, kemunculan dewa yang menyerang Kinmu tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Kamu sudah lewat. Di depan aula, 99 Taois mengeluarkan ekspresi heran sementara Taois dalam memimpin berkata dengan sungguh-sungguh. Kinmu membungkuk padanya dan berjalan menuruni panggung. Sang Taois memiliki ekspresi yang berat dan berbicara dengan lembut kepada para Taois di sampingnya, saya melihat bahwa pemuda ini memiliki hati yang rusak dan memiliki sifat yang agak jahat. Orang-orang lain di panggung bekerja sama untuk menahan serangan penampakan dewa dan hanya dia meletakkan tangannya di atas yang lain. Sama seperti dia mengatakan itu, tangisan kaget terdengar dari tahap lain. Cendikiawan lain mengikuti contoh Kinmu dan juga menyerang para cendikiawan yang berada pada tahap yang sama dengan mereka saat mereka diserang oleh penampakan para dewa. Hanya dalam waktu singkat, ratusan orang dipaksa keluar dari panggung melingkar. Tidak lama kemudian, tes ini telah berakhir dan hanya seratus orang yang tersisa. Para ulama yang bisa lulus semua dari lima elemen realm dan tidak ada ulama spirit embryo realm yang bisa lulus. Kinmu melihat dan melihat Wei Yong juga lulus dengan sukses. Budidaya pemuda gemuk ini memang sangat mendalam, seperti yang diharapkan dari seorang sarjana yang berasal dari keluarga Wei dari kuburan sungai. Banyak Taoist terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ujian yang dirancang dengan sempurna ternyata seperti ini. Beberapa saat kemudian, seorang Taoist berteriak keras, semua cendikiawan yang telah lulus memasuki aula sementara cendikiawan lainnya meninggalkan gunung. Kinmu dan para sarjana lainnya berjalan menuju aula besar di depan, namun, dia terus merasa bahwa ada tatapan tertuju padanya dengan penuh perhatian. Melihat ke belakang, dia melihat tatapan dari 99 Taoist yang mendarat padanya. Kinmu menyesuaikan pakaiannya dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia kemudian memberikan senyum cerah kembali ke Taoist dan berjalan ke aula besar. Setan, iblis. Di belakangnya, 99 Taoist berkata serempak. Ahli Tao dalam memimpin menuliskan evaluasinya di belakang nama Kinmu dan melemparkan daftar nama ke udara. Di langit, seekor bango terbang melewati dan memegang daftar nama di mulutnya. Kemudian terbang melewati aula besar dan pergi ke pegunungan. Pemuda iblis seperti itu, yang terbaik adalah menghilangkannya di jalan untuk mencegahnya dari merusak imperial Chol Lege kita dan merusak reputasi imperial Chol Lege. Semoga para penguji di belakang bisa mendiskualifikasi dia. Kinmu dan berbagai cendikiawan pergi ke aula besar tetapi mereka masih tidak melihat kumpulan ulama enam arah rilem semua cendikiawan ini adalah praktisi seni surgawi sehingga isi ujian mereka harus berbeda dari mereka. Kinmu melihat sekeliling dan melihat beberapa mural di pilar aula besar ini. Ada ratusan dan ribuan mural aneh membuatnya bingung tentang apa tes ini. Weiyong tersenyum, imperial Chol Lege menguji hal-hal yang berbeda setiap tahun sehingga tidak ada yang tahu apa yang mereka uji. Jika kita tahu apa yang akan mereka uji, kita tidak akan terlalu sulit untuk masuk imperial Chol Lege. Kinmu mengangguk. Tiba-tiba hatinya sedikit bergetar. Mural pada pilar-pilar ini sebenarnya adalah diagram sirkulasi kivital dari beberapa teknik. Setiap gambar adalah rute sirkulasi untuk berbagai teknik. Dia menatap mereka satu per satu dan hatinya agak terkejut. Untuk imperial Chol Lege mengukir diagram sirkulasi teknik di sini, bukankah mereka sedikit terlalu nyaman? Tidakkah mereka takut bahwa orang lain akan membohongi mereka? Diagram sirkulasi kivital di aula ini semuanya adalah diagram yang tidak lengkap. Seorang sarjana di sampingnya berkata, setiap teknik tidak lengkap. Saya pernah mendengar bahwa kanselir agung kekaisaran telah mencari seluruh dunia untuk teknik yang tidak lengkap ini dan mengukirnya di sini. Kinmu tiba-tiba melihat gambar dan hatinya terpompa keras untuk sesaat. Gambar ini adalah diagram sirkulasi overload body body tree elixir teknik. Lalu dia mengerutkan kening. Gambar ini harus menjadi diagram sirkulasi overload body tree elixir teknik di Six Direction Realm dan bukan diagram sirkulasi Five Elements Realm yang paling ia butuhkan. Mungkinkah Patriarch telah menemukan diagram sirkulasi overload body tree elixir teknik di suatu tempat? Oleh karena itu, dia telah mengukirnya di sini. Dalam hal itu, apakah Patriarch tahu diagram sirkulasi lain? Kinmu menghafal dengan rajin dan melakukan diagram sirkulasi Six Direction Realm tentang overload body tree elixir teknik pada pilar kememori. Dia telah mendapatkan diagram lima elemen realm yang tidak lengkap dari overload body tree elixir teknik di Doom Suppression Palace dan bersama-sama dengan diagram sirkulasi Six Direction Realm bagian yang dia tidak bisa mengerti dalam diagram tidak lengkap secara bertahap menjadi jelas. Namun, itu masih sangat mustahil untuk menambal diagram yang tidak lengkap. Sejak itu Patriarch muda telah melihat diagram sirkulasi teknik overload body tree elixir, dia mungkin juga memiliki diagram lima elemen realm yang tidak lengkap dengannya. Bahkan jika itu tidak lengkap juga, itu mungkin bisa menambal diagram tidak lengkap yang diketahui Kinmu. Ini menyangkut kultivasinya dan dia harus rajin. Tiba-tiba seorang beku keluar dari belakang aula dan bertanya dengan sungguh-sungguh, di mana para ulama dari River Tum. Para sarjana River Tum, melangkah maju. Tidak perlu bagimu untuk mengikuti tes ini, tunggu tes berikutnya. Weiyong menatap kosong dan berjalan keluar dengan dua sarjana lainnya. Ketika mereka berjalan menuju aula dalam, dia menoleh ke belakang, Saudara Kin. Jangan ribut. Beku itu dengan sungguh-sungguh berkata, para ulama dari River Tum telah menderita korban yang sangat besar dan tidak perlu mengikuti ujian lebih lanjut. Sisanya akan tinggal di sini dan menunggu ujian Anda. Kinmu tercengang tak terlukiskan. Sebenarnya ada seorang biarawan di Imperial Cholege. Melihat begitu banyak Taoist sebelumnya, dia awalnya berpikir bahwa meskipun itu disebut Imperial Cholege, itu masih merupakan tempat Taoisme. Dia tidak pernah berharap melihat seorang biarawan di sini. Buddhisme dan Taoisme hidup berdampingan di Imperial Cholege. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan oleh biara tunder celap besar. Saat dia memikirkan hal ini, seorang biarawan berjubah kuning keluar dari belakang aula. Dia memiliki alis tinggi dan panjang yang mengambang dan memiliki register di tangannya. Melihat sekeliling, dia menaklukkan semua cendikiawan di aula dengan tatapan salju yang cerah dan membuka mulutnya. Tes ini tentang sifatmu. Suaranya menggelegar keras seperti bel besar yang berdering, menggetarkan gendang telinga orang-orang di aula, membuat mereka meledak. Dia duduk dalam posisi lotus dan alisnya terkulai ketika dia berkata, saya akan mengucapkan mantra yang disimpan dalam tulisan suci ini, jika Anda tidak dapat mengambilnya, Anda dapat meninggalkan aula besar. Mereka yang dapat menanggung tulisan suci ini mungkin lanjutkan ke tes berikutnya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan memutar tasbihnya, mengucapkan mantra tidak terlalu cepat atau lambat. Buddha berkata, Subhuti, semua bodhisattva dan mahasattva harus menundukkan pikiran mereka sebagai berikut, semua makhluk hidup yang lahir dari telur, rahim, kelembaban atau melalui transformasi, dengan atau tanpa bentuk, baik yang berpikir atau tidak, dan tidak bijaksana atau tidak berpikir, semuanya dipimpin oleh saya ke nirwana terakhir untuk kepunahan reinkarnasi. Meskipun begitu banyak makhluk hidup yang tak terukur, tak terhitung dan tak terbatas yang mengarah pada kepunahan reinkarnasi, memang benar bahwa bukan makhluk hidup yang dituntun ke sana. Kenapa begitu? Suara Buddha bergetar dan setiap mantra seperti keturunan rulai, menyerang kepikiran semua ulama di aula, menyerang ke dalam tubuh mereka, kivital mereka, harta karun dewa embryo roh dan lima elemen harta karun surgawi mereka. Buddha rulai agung bahkan muncul dalam pikiran mereka dan bersinar cemerlang. Getaran itu tumbuh semakin kuat dan semakin kuat, menjadi begitu kuat sehingga sulit bagi orang-orang untuk bertahan. Suara getaran membuat kidan darah mereka tidak stabil dan menyebarkan kivital mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mempertahankan harta surgawi mereka. Juga sangat sulit untuk bertahan melawan nyanyian tulisan suci. Pikiran mereka benar-benar tidak dapat bertahan melawannya, seolah-olah semua pikiran mereka dibiarkan kosong tanpa ada rahasia yang disembunyikan. Akhirnya, seorang sarjana tidak bisa menahan diri untuk bangkit dan berlari keluar dari aula. Jika dia terus mendengar lantunan biksu berjubah kuning, dia takut kivitalnya akan langsung hancur dan harta surgawinya akan diambil alih oleh suara Buddha. Otot, rambut, kulit, tulang, meridiannya bahkan mungkin hancur terlepas dari getarannya. Sama seperti sarjana ini berlari keluar dari aula besar, beberapa orang tidak tahan lagi dan berlari keluar juga. Sebelum mereka bahkan bisa berlari keluar dari aula besar, mereka tidak bisa menahan muntah dan ingin lebih dari segalanya memuntahkan semua organ mereka. Biksu berjubah kuning itu tetap tidak tergerak dan terus melantunkan mantra-nya. Mantra buddhisme terus bergemuruh dan suaranya menjadi semakin berat. Semakin banyak sarjana berlari keluar dari aula besar, babak belur dan kelelahan. Tanpa sadar, hanya ada lebih dari 20 orang yang tersisa di aula. Kinmu duduk di tengah aula saat suara Buddha bergegas ke arahnya, mengguncangnya sepenuhnya. Pemuda itu tetap tidak tergerak dan melantunkan suara setan di bawah napasnya. Dia berada di jalan buntu dengan suara Buddha saat itu menyerang saat dia membela, menyebabkan dia bertarung dengan gembira. Suara Buddha ini memiliki dampak sekecil apapun pada dirinya dan tidak dapat menyebabkan gangguan pada kesadarannya. Setelah beberapa saat, Kinmu berubah ke bahasa dewa yang telah ia pelajari dan menjadi sangat sibuk mencoba untuk bersaing dengan suara Buddha. Setelah beberapa waktu lagi, biksu berjubah kuning itu mengerutkan kening ketika dia membuka matanya untuk melihat Kinmu yang duduk di sana dengan tenang sambil mengangkat kepalanya untuk melihat mural di pilar. Seolah-olah dia tidak bereaksi terhadap nyanyiannya dan pada saat ini, hanya ada 10 orang yang tersisa di aula. Ini aneh. Jelas menulis iblis pada evaluasinya dan menekankan pada mengamatinya. Jika dia benar-benar jahat di hatinya, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama di bawah suara Buddha saya? Biksu berjubah kuning itu bingung dan suara Buddha di mulutnya secara tidak sadar melambat ketika dia berpikir, dia tidak memiliki sifat iblis sekarang. Jika aku sengaja memaksanya untuk kembali, aku takut semua cendikiawan di aula akan dipaksa keluar dari aula besar juga dan tidak ada yang akan lewat. Dia berhenti dan bangkit, kalian semua telah lulus. Keluarlah dari belakang aula dan lanjutkan ke tes berikutnya. Semua orang merasa seperti sebuah batu diangkat dari pundak mereka dan berdiri. Mereka tanpa sadar mengeluarkan seluruh tubuh berkeringat yang telah merendam pakaian mereka. Hanya Kinmu tampaknya tidak punya perasaan dan tidak mengeluarkan setetes keringat pun. Biksu berjubah kuning itu menaksirnya lagi dan mengeluarkan register dan menambahkan anotasi di belakang nama semua orang. Ketika dia sampai di Kinmu, biarawan berjubah kuning itu ragu-ragu sejenak sebelum menulis, hati seorang bayi yang baru lahir, tidak tergerak oleh dunia luar. Beku itu berjalan keluar dari bagian belakang aula dan melempar register ke langit. Derek di udara terbang dan memegang register di paruhnya, terbang ke atas. Beku berjubah kuning itu kembali ke aula. Derek itu terbang setengah jalan ke atas gunung dan mendarat di depan sebuah aula besar. Burung Bango menyerahkan buku itu dalam paruhnya kepada seorang bocah lelaki yang sedang berjalan. Bocah itu buru-buru memasuki aula dan menyerahkan buku itu kepada seorang Taoist setengah baya di aula, Guru Ling Yun, register ada di sini. Taoist Ling Yun membuka daftar nama dan tersenyum, setiap tahun Imperial Chol Lege harus memberikan 10 tempat untuk memilih siswa berprestasi dari Spirit Embryo Realm dan Cendikiawan 5 Elemen Realm. Aku ingin tahu bakat apa yang ada di sini tahun ini. Dia melihat dan menganggupkan kepalanya dengan lembut, masih ada 14 orang yang tersisa dan mereka semua memiliki penilaian tinggi. Meskipun ada keresahan tahun ini dan talenta tidak sebagus sebelumnya, masih ada talenta muda yang layak dibayar memperhatikan. Eh, dia menatap nama Kin Mu dengan ekspresi aneh. Dia membaca evaluasi beberapa kali dan bingung, apa yang terjadi dengan yang bernama Kin Mu. Mengapa mereka menulis bahwa dia memiliki sifat iblis dan menekankan untuk mengamatinya dan mengapa mereka mengatakan dia memiliki hati yang baru lahir dan tidak tergerak oleh dunia luar. Banyak orang, menulis evaluasi berapapun caranya. Bocah itu berkata, Guru, ketiga Cendikiawan dari River Tung telah dipilih tanpa pengumuman. Guru harus mendiskualifikasi tujuh orang pada putaran ini. Selanjutnya, Jenderal Strategi Surgawi mengatakan bahwa putrinya akan datang untuk ujian dan berharap guru akan menunjukkan lebih banyak pertimbangan untuknya. Juga, sebuah surat datang dari Imperial Officer Manor yang menyatakan bahwa salah satu cucunya ingin masuk ke Imperial Chol Lege untuk berkultivasi. Ada Jenderal Besar Kuda Putih dan keluarga Kin dari ibu kota juga. Raja Zenan mengirimi kami sebuah surat juga, Tuan Muda Raja Zenan juga ingin. Tao Isling Yun sakit kepala dan mengerutu, mereka semua ingin masuk Imperial Chol Lege dan mereka semua memiliki latar belakang yang kuat. Tidak peduli apa yang mereka semua lebih tinggi dari saya. Tiga sarjana dari River Tung telah mengamankan tiga tempat, memberikan wajah kepada Imperial Preceptor. Sekarang sepuluh tempat hanya menjadi tujuh, bagaimana saya bisa mengatur begitu banyak orang? Apa latar belakang Kinmu ini? Mungkinkah ia berasal dari keluarga Kin di ibu kota? Bocah itu menggelengkan kepalanya, keluarga Kin mengatakan bahwa Tuan Muda mereka bernama Kin Yu. Kinmu ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Kin. Daftar sensusnya berasal dari Prefectur Lisu. Tao Isling Yun menghela nafas lega dan berkata, saya hanya bisa salah dengannya. Saya tidak akan membiarkan dia lulus ujian saya nanti. Siapa lagi yang tidak memiliki latar belakang? Masih ada dua saudara laki-laki Ding San dan Ding He, serta gadis ini bernama Si Yun Xiang. Yang lain memiliki latar belakang tetapi tidak sekuat, orang ini adalah kerabat kepala Prefectur Gunung Sparrow dan ada juga dia yang merupakan sepupu dari Hakim Kota Yu. Tao Isling Yun menghela nafas lagi dan berkata, pejabat peringkat kedua dan ketiga tidak bisa tersinggung juga tetapi dengan situasi saat ini, saya hanya bisa menyinggung mereka. Setelah Kinmu berjalan keluar dari belakang Ola, dia mengangkat kepalanya dan ada jalan gunung. Sepuluh sesuatu cendikiawan mendaki gunung bersama dan tidak lama kemudian, jalan di depan tiba-tiba menyebar. Dengan air terjun yang tergantung di tebing batu giok, mereka seperti batu giok yang mengalir dan dengan sinar matahari menyinari mereka, mereka memancarkan cahaya terang dan warna-warna cerah. Pemandangan spektakuler menyebabkan Kinmu dan yang lainnya mengeluarkan seruan kekaguman bahwa itu benar-benar tempat suci para abadi. Kakak perempuan, nama keluarga Anda juga sih. Kinmu memandang gadis muda di sebelahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, nama keluarga sih sangat langka dan saya memiliki kerabat yang memiliki nama keluarga sih. Gadis di sampingnya bernama Si Yun Siang. Dia adalah gadis yang lembut dan pendiam dengan mata besar. Tidak banyak orang dengan nama keluarga Si dan selain nenek Si. Itu masih pertama kalinya Kinmu bertemu orang lain dengan nama keluarga Si. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatapnya lagi dan maju untuk berbicara dengannya. Gadis muda yang memiliki nama keluarga Si sepertinya mendeteksi tatapannya dan mengungkapkan ekspresi malu-malu. Dia menundukkan kepalanya dan terus berjalan maju, mengabaikannya. Dia tahu bagaimana menjadi pemalu, jelas bukan nenek yang menyamar. Kinmu menghela nafas lega saat dia berpikir pada dirinya sendiri, nenek tidak akan pernah malu. Nenek sekarang di desa Lansia cacat dan tidak bisa meninggalkan reruntuhan besar, apalagi berjalan jauh-jauh ke sini. Jika dia nenek, dia pasti tidak akan menggunakan nama keluarga sih karena aku akan mencurigainya. Haha, mungkin aku hanya berpikir terlalu banyak. Dia sekarang sedikit skeptis. Ketika dia mendengar nama gadis itu adalah Si Yun Siang, dia sudah agak curiga itu sebabnya dia pergi untuk mengujinya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah aula besar. Mereka hanya melihat seorang anak laki-laki memegang daftar nama di tangannya ketika dia melihat mereka dan berkata dengan jelas, para sarjana, pemeriksaan untuk tahap ini sangat ketat dan mungkin ada cedera atau bahkan kematian. Apakah ada orang yang ingin jatuh? Bab 117 Di depan aula, ke-14 cendikiawan semua tetap diam dan tidak ada yang jatuh. Bocah itu tersenyum dan melanjutkan, karena tidak ada yang jatuh maka kita akan memulai ujian. Guru Taois Ling Yun berjalan keluar dari aula dan tatapannya berputar di sekitar kinmu dan yang lainnya. Tersenyum, beberapa tahap pertama menguji dasar, kreativitas, dan sifat Anda. Tahap ini menguji kekuatan Anda. Meskipun Anda semua adalah sarjana, itu semua luar biasa bagimu untuk sampai di sini. Masing-masing dari kalian memiliki kekuatan yang menakjubkan. Aku, penguasa olah-olah murni yang, secara pribadi akan menguji kalian semua. Para ulama saling memandang dan seorang sarjana berkata dengan suara rendah, ini tidak adil. Tatapan Taois Ling Yun berkedip dan dia terkekeh, tentu saja itu tidak adil. Kalian semua berasal dari sekolah dasar dan perguruan tinggi, yang tidak dapat dibandingkan dengan Imperial Chol Lege. Selain itu, saya adalah Direktorat Imperial Chol Lege dan telah membaca semua tulisan suci yang disimpan di Imperial Chol Lege, bahkan jika saya berada di ranah yang sama, saya jauh melampaui Anda semua di sini. Oleh karena itu dalam tes ini, Anda hanya harus bertahan di bawah tiga gerakan saya. Selama Anda tidak akan dikalahkan dalam tiga gerakan, Anda akan lulus. Dia tersenyum hangat, saya telah menyegel kultivasi saya dan hanya membiarkan Five Elements Rilem terbuka sehingga Anda semua bisa tenang. Saat dia mengatakan itu, semua ulama menghela nafas lega. Selama itu adalah kontes dari dunia yang sama, mereka tidak takut pada siapapun. Bagaimanapun, mereka adalah praktisi seni bela diri yang luar biasa di sekolah dasar dan perguruan tinggi mereka sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri. Tao Isling Yun juga tersenyum dan menjadi tenang. Meskipun itu adalah tiga gerakan dari dunia yang sama, ada banyak ruang baginya untuk mengontrol hasilnya. Hanya dalam tiga langkah, dia bisa menjadi mudah dan tidak ada yang bisa melihat celah dan dia juga bisa mendiskualifikasi para sarjana lain dalam tiga gerakan. Bagaimanapun, dia adalah Direktorat Imperial Chol Lege. Meskipun dia tidak berani mengakui bahwa dia tak terkalahkan di dunia yang sama, kehebatannya masih langka di dunia. Ding San, kamu akan menjadi yang pertama. Tao Isling Yun menyegel kultifasinya sendiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, nak, ambil pedang kayu. Boca itu membawa dua kotak pedang kayu dan meletakkannya secara vertikal di tanah. Tao Isling Yun mengulurkan tangannya dan benang ki vital yang bagus terbang keluar dari jarinya. Menyapu pedang kayu dari kotak pedang, dia berkata, ada 36 pedang yang disimpan dalam kotak pedang ini yang cocok untuk keterampilan pedang Celestial Deeper. Anda dapat membawa kotak pedang di punggung Anda atau bagaimanapun Anda suka. Sementara itu, menggunakan satu pedang saja sudah cukup bagiku. Sarjana bernama Ding San naik dan membawa pedang di punggungnya. Dia membungkuk kepada Tao Isling Yun sebagai ucapan dan mengeksekusi Celestial Deeper Sword Skill, menyebabkan pedang kayu terbang keluar dari kotak pedang. Celestial Deeper Sword Skill adalah keterampilan pedang yang harus dipelajari oleh para cendikiawan dari seluruh dunia. Kin Mu sudah melihat keterampilan pedang semacam ini di kapal ke ibu kota. Ketika dia pertama kali melihatnya, dia terguncang di dalam hatinya dan berpikir bahwa para praktisi seni bela diri dari Eternal Peace Empire luar biasa. Hanya seorang praktisi seni bela diri acak yang dia temui sudah bisa mengeksekusi keterampilan pedang yang rumit. Namun, setelah dia melihat hampir semua cendikiawan membudidayakan Celestial Deeper Sword Skill, dalam benaknya dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melawan 10 cendikiawan ini dengan satu tangan. Dingsan mengeksekusi Celestial Deeper Sword Skill-nya. 36 pedang kayu itu terbang ke atas dan ke bawah. Dan kekuatannya tidak lemah. Namun, saat dia mengeksekusi keterampilan pedang ini, Kin Mu tahu dia pasti tidak bisa memblokir tiga gerakan dari Dao Yusling Yun. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu langkah pun. Cii! Dao Yusling Yun menggunakan ki untuk memanipulasi pedangnya dan menusuk. Langkah pedang itu sangat sulit karena menembus-menembus ke 36 pedang dalam sekejap dan mengenai Dingsan di dadanya. Pemuda ini terbang mundur dari tikaman dan menabrak tanah, tidak bisa bangun untuk waktu yang cukup lama. Kultivasi Anda tidak lemah, Dao Yusling Yun mengangkat kepalanya dan tersenyum. Para ulama lain ketakutan di hati mereka. Keterampilan pedang Dao Yusling Yun telah memasuki bidang transformasi, juga disebut kesempurnaan. Makna transformasi adalah ranah transformasi, untuk mentransformasikannya menjadi ranah dan membentuk dunia. Mencapai dunia, seseorang tidak akan lagi dibatasi oleh keterampilan pedang mereka dan bahkan gerakan yang ceroboh adalah keterampilan pedang. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa meskipun Dao Yusling Yun telah menyegel harta surgawi lainnya dan hanya meninggalkan embryo rohnya dan lima elemen surgawi harta karun dibuka, budidayanya masih sangat padat dan jauh melampaui Dingsan. Ini terlalu menakutkan. Apakah benar ada orang yang mampu memblokir tiga gerakannya? Tatapan Dao Yusling Yun berkedip dan berkata, Dingsan, tinggalkan Kasing Pedang. Kamu bisa turun gunung sekarang. Sarjana berikutnya, Kin Yu. Kin Yu. Kinmu kaget saat melihat pemuda yang telah berjalan keluar. Pemuda itu luar biasa tampan dan memiliki fitur yang luar biasa. Dia memiliki nada yang tidak budak atau sombong dan wajahnya memberi Kinmu perasaan yang akrab. Dia tampak sedikit seperti Kin Feiyue, jenderal kecil Kin. Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Kiyu bergerak maju dan membawa pedang di punggungnya sebelum membungkuk. Tao Yusling Yun tersenyum, Meskipun Anda berasal dari keluarga Kin dan mereka memiliki kekuatan dan pengaruh besar di semua lapisan masyarakat, saya tidak akan menahan diri dalam ujian ini. Tunjukkan kemampuan terbaik Anda atau Anda akan berakhir seperti Dingsan. Kin Yu menjawab ia dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pedang dari punggungnya. Dengan pedang kayu di tangannya, 35 pedang lainnya terbang pada saat yang sama, namun, mereka tidak membentuk formasi pedang Celestial Deeper dan sebaliknya pedang bergerak dengan gesit seperti naga berenang. Jenis keterampilan pedang ini bukan keterampilan pedang yang diajarkan di sekolah dasar dan perguruan tinggi. Bahkan Tao Yusling Yun belum pernah melihat keterampilan pedang semacam ini sebelumnya. Dia hanya merasa pedang kayu ini semua seperti naga berenang dan ketika pedang kayu ini terbentuk bersama-sama, mereka menjadi naga besar yang mengumpulkan kekuatan dari semua 35 pedang kayu, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kin Yu berteriak dan Ki Vitalnya meledak. White Tiger Vital Ki-nya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Saat Ki Vitalnya meresap ke dalam pedang kayu, itu benar-benar membuat pedang kayu berwarna emas seperti mereka adalah pedang emas. Sekarang, 36 pedang kayu ini yang telah melampaui emas dan besi menyerang Tao Yusling Yun di bawah kendalinya. Tao Yusling Yun berseru dengan kagum dan berpikir pada dirinya sendiri, ini bukan keterampilan pedang keluarga Kin. Seharusnya hasil dari pertemuannya yang kebetulan dan dia berhasil memahami keterampilan pedang yang berbentuk naga berenang. Bahkan jika keluarga Kin tidak mengirim surat untuk mengurus Kin Yu, dia masih memenuhi syarat untuk menjadi sarjana kekaisaran dari imperial Chol Lege kami. Kin Yu telah berjalan di jalur sekolah teknik pertempuran dan sekolah seni surgawi. Keterampilan pedangnya seperti naga berenang dan sangat tajam dan kuat. 35 pedang kayu melayang seperti 35 naga kecil dan pedang kayu itu bergabung menjadi 2 atau 3 dari waktu ke waktu. Itu seperti beberapa naga kecil yang bergabung menjadi naga besar dengan kekuatan yang lebih besar. Sementara itu, pedang kayu di tangannya bahkan lebih sombong. Pedang di tangannya seperti bagian lengannya yang lain, menyerang kemanapun dia menunjuk dan tipuannya tidak normal. Apa yang dia gunakan adalah teknik pertempuran yang sangat kuat. Kin Mu ke samping dan hatinya sedikit melompat, Kin Yu ini telah melihat naga asli. Itu benar, Kin Feiyue telah membawa anak raja naga sungai Surging yang tersegel dalam es misterius dari Great Ruins dan kembali ke Eternal Peace. Keterampilan pedang Kin Yu seharusnya dipahami dari naga muda itu. Mungkinkah naga muda itu diselamatkan? Selain naga muda yang menembus jantungnya, ada juga pelindung junior putra mahkota, Gulin Wan, yang tersegel dalam es misterius juga. Menjadi pelindung junior putra mahkota dari peringkat pertama yang lebih rendah, kemampuannya pasti luar biasa dan sekarang dia telah menipu dia dari pedang pelindung juniornya serta sarung pedang yang dicuri oleh Kripple. Jika Gulin Wan mengenalinya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Dia tidak membawa junior protector SWAT bersamanya ke ujian kali ini dan meninggalkannya di Rain Listening Pavilion dengan Fu King Yun menjaganya. Bagaimanapun juga, junior protector SWAT masih merupakan pedang dari pejabat peringkat pertama yang lebih rendah. Meskipun sudah hilang selama bertahun-tahun, pasti akan ada orang yang masih mengenalinya. Aku ingin tahu apakah Gulin Wan masih pelindung junior putra mahkota. Tidak peduli dia masih atau tidak, dia bukan seseorang yang bisa aku hadapi. Aku harus menemukan Patriark dulu. Kin Yu dan Daoi Sling Yun mengalami pertempuran yang luar biasa. Sangat disayangkan hanya ada tiga gerakan dan dalam tiga gerakan itu, mereka berdua telah menyerang dan bertahan beberapa kali. Setelah tiga gerakan, Taoi Sling Yun mengembalikan pedangnya dan tersenyum, kamu sudah lewat. Kin Yu menghela nafas lega dan mengembalikan pedang kayu itu kembali ke kotak pedang sebelum meletakkannya. Kin Mu sedikit mengernyit. Pertarungan Daoi Sling Yun dan Kin Yu tampak luar biasa tetapi itu memberinya perasaan aneh. Seolah-olah Daoi Sling Yun tidak menggunakan semua kekuatannya. Langkah Kin Yu memang sangat rumit tetapi budidayanya tidak jauh lebih tinggi dari itu Ding San sebelumnya. Daoi Sling Yun bisa menggunakan budidaya lebatnya untuk menekan Kin Yu, tetapi sebaliknya, dia menggunakan pedang untuk bertarung dengan 36 pedang lawan. Bukankah ini menggunakan kelemahan seseorang untuk bertarung melawan kekuatan lawan? Kultifasi Kin Mu sangat kuat dan lebih jauh lagi buta telah mengajarinya sembilan mata keterampilan membangkitkan mata surga dan meskipun dia hanya mengolah surga pertama, penglihatannya mencengangkan dan bisa melihat titik ini. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Selanjutnya, Kin Mu, Daoi Sling Yun tersenyum. Kin Mu pergi ke depan dan hendak membawa kasing pedang ketika Daoi Sling Yun bertanya, nama keluargamu juga Kin. Kin Mu mengangkat kepalanya dan mengangguk kepadanya, nama keluarga saya adalah Kin. Daoi Sling Yun tersenyum, sayang sekali bukan Kin dari keluarga Kin. Kin Mu mengangkat alisnya dan tidak membawa kasing pedang. Dia kemudian memberikan senyum yang tidak jelas, Guru, saya sedikit bodoh dan saya suka lebih. Bisakah saya menggunakan kedua kotak pedang? Daoi Sling Yun tidak memikirkannya dan tersenyum, jangan ragu untuk menggunakannya. Aku hanya butuh pedang kayu. Kin Mu memindahkan kasing pedang lainnya juga dan menempatkan mereka di sampingnya. Kivitalnya terbang keluar, berubah menjadi benang kivital setebal lengan yang memasuki salah satu kasing pedang dan pedang kayu terbang keluar. Daoi Sling Yun tertawa, bagaimana Anda berlatih? Apakah guru Anda tidak memberitahu Anda cara memperbaiki kivital Anda untuk menghaluskan Ki menjadi benang? Kin Mu membungkuk lagi dan tersenyum jujur, saya belum belajar. Guru tolong. Daoi Sling Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sementara benang kivital halus yang tidak terdeteksi membawa pedang kayunya ke sekelilingnya saat dia tersenyum. Kamu boleh menyerang. Jari-jari di tangan kanan Kin Mu bersatu untuk membentuk keterampilan pedang. Dengan kivitalnya yang tiba-tiba meledak dengan keras, dia mengambil langkah ke depan dan keterampilan pedang di tangan kanannya menusuk ke depan yang diikuti oleh sentakan ke atas. Gendang telinga semua orang hampir meledak dari suara siulan pedang kayu yang menerobos udara. Hati Taoi Sling Yun melompat dan dengan cepat mengendalikan pedang kayunya untuk bertahan, namun, dia tidak memblokir apapun. Itu kemudian diikuti oleh pedang kayu Kin Mu menjentikan ke atas dan dia terbang ke udara. Bentuk pedang flik. Kin Mu tetap tanpa ekspresi saat jari pedangnya terus menusuk ke depan. Sama seperti Taoi Sling Yun dijentikan ke udara dan bisa membuat reaksi, pedang kayu itu telah menusuknya di dadanya, meniupnya ke belakang. Ketika dia menabrak pintu aula besar, dia menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Kin Mu menginjak kakinya dan dua kasus pedang tersentak tiga kaki dari tanah. Gesper kotak pedang meledak dengan letupan saat pedang kayu itu melesat seperti kilat dan menusuk ke aula besar satu demi satu. Gedebuk gedebuk gedebet gedebuk. Serangkaian suara membelah yang disebabkan oleh pedang kayu menusuk ke pedang kayu yang bepergian dari aula dalam dan dalam sekejap mata, kedua kotak pedang itu kosong ketika 71 pedang kayu membentuk satu garis. Begitu pedang depan menusuk dada Taoi Sling Yun dan menggunakan semua kekuatannya, pedang di belakang akan datang menusuk dan membelah pedang depan untuk terus menusuk Daoi Sling Yun di dalam hatinya. Ketika pedang datang satu demi satu, tidak ada waktu baginya untuk menarik napas. Bab 118, Kaisar Gedebuk Di samping kaki kinmu, dua kasus pedang yang kosong jatuh ke tanah dan berguling dua putaran. Di belakangnya adalah ulama yang terkejut yang menatap kosong. Bahkan bocah yang berada di bawah Daoi Sling Yun juga telah memalingkan kepalanya dengan leher yang terpelintir pada tingkat yang mengejutkan. Mereka semua mulutnya ternganga ketika mereka melihat ke arah aula dalam tanpa bisa berkata-kata. Di belakang aula murni yang adalah aula pembelajaran agung imperial Cholege. Hall of Supreme Learning beberapa kali lebih besar dari Hall of Pureyang. Di depan aula ada tangga panjang yang memiliki 999 langkah. Di atas tangga dan di depan aula besar adalah Saint Seed, tempat yang hanya bisa diduduki oleh kanselir kerajaan. Namun, pada saat ini, yang ada di Saint Seed bukanlah Patriark Muda Heavenly Devil Chult yang juga kanselir agung kekaisaran. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kuning di tubuhnya dan mahkota di kepalanya. Patriark Muda Heavenly Devil Chult duduk di bawahnya dan di bawah Patriark terdapat ratusan anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer yang berdiri di tangga, serta sebuah direktorat. Di bawah tangga adalah para cendikiawan dari seluruh dunia yang saat ini sedang dalam kontes. Para ulama yang bisa datang ke sini semua adalah praktisi seni surgawi dan isi ujian mereka berbeda dari para sarjana seperti kinmu. Para ulama yang bisa datang ke sini telah melalui semua ujian yang sangat sulit. Ketika para sarjana ini sampai di sini setelah pencobaan dan kesengsaraan, beberapa dari mereka pingsan dan langsung didiskualifikasi ketika mereka melihat pria berjubah kuning di Saint Seed bersama dengan disposisi yang begitu besar. Orang di Saint Seed persis putra surga kekaisaran perdamaian abadi saat ini, Kaisar Yan Feng. Kaisar Yan Feng secara pribadi menghiasi Imperial Chol Lege dan ini tidak terduga. Kaisar Yan Feng telah datang ke sini berkali-kali untuk memeriksa para ulama di seluruh dunia yang mencari ilmu dan menjadi murid-murid putra surga. Imperial Chol Lege, perguruan tinggi dan sekolah dasar adalah senjata untuk Kaisar Yan Feng untuk menghadapi sekte yang mengakar. Terutama bagi Imperial Chol Lege yang merupakan yang terpenting dari semuanya, tidak mungkin dia tidak akan memeriksanya. Di bawah tangga, ada banyak sarjana yang bersaing satu sama lain dalam pertempuran yang berapi-api ketika tiba-tiba mereka mendengar ledakan keras. Pintu belakang Hall of Pureyang yang berada di depan Hall of Supreme Learning meledak terbuka dan sesosok terbang ke belakang dan menabrak medan perang. Di belakangnya adalah pedang kayu yang menusuk sosok yang terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Angin pedang bersiul dan suara tabrakan terus datang. 71 suara terdengar terus menerus dan ketika pedang memaku sosok itu dan menghancurkannya ke tangga, membuatnya berbaring telentang. Di bawah Hall of Supreme Learning, ada keheningan mutlak. Para ulama yang bersaing semuanya linglung saat mereka menatap kosong pada orang di tangga. Ada juga keheningan mutlak di depan Hall of Supreme Learning. Ratusan anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer yang ada di tangga juga terkejut. Setelah beberapa waktu, Kaisar Yan Feng tersenyum dan berkata tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kanselir Agung, sepertinya kompetisi untuk para sarjana sekolah dasar jauh lebih semarak daripada para sarjana perguruan tinggi. Bahkan direktorat itu dipukuli. Sekarang saya, saya tertarik melihat kompetisi cendikiawan sekolah dasar. Patriark muda tersenyum, jika yang mulia ingin melihatnya, maka kami akan memanggil para sarjana ini untuk maju dan bersaing di sini. Ling Yun, apakah Anda masih belum bangun? Tidakkah Anda merasa cukup memalukan? Taoise Ling Yun merasa malu dan malu. Dia dengan cepat bangkit dan meminta maaf kepada Kaisar Yan Feng. Masih ada pedang kayu yang menusuk dadanya. Pedang kayu ini adalah yang 70 detik. Dengan 72 pedang yang berulang kali menusuk dadanya pada posisi yang sama, pedang kayu itu telah menusuk ototnya dan hampir menusuk ke jantungnya. Beruntung dia berhasil membuka segel harta surgawi lainnya ketika dia terbang kembali dari serangan. Hanya dengan kekuatan sihirnya kembali, dia tidak terbunuh oleh Kin Mu. Namun, ia kehilangan muka di depan seluruh Imperial Chollege dan bahkan di depan Kaisar, para anggota Dewan Istana dan semua jalan ke negara-negara asing. Di antara anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer, ada beberapa utusan dari negara-negara asing. Kaisar Yan Feng tersenyum, Direktorat, Anda benar-benar mampu, untuk benar-benar dipukuli seperti ini oleh seorang sarjana sekolah dasar. Siapa yang mengalahkan Anda? Panggil dia. Saya ingin melihat siapa yang berani mengalahkan pejabat tinggi peringkat keempat dari pengadilan Kekaisaran saya. Taoise Ling Yun menjadi semakin malu dan menginginkan lebih dari apapun untuk menemukan lubang untuk digali. Patriark muda memanggil Direktorat lain dan membiarkannya menemani Taoise Ling Yun. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Yang mulia, Ling Yun pasti meremehkan musuh dan membiarkan cendikiawan sekolah dasar menang. Namun, kemampuan cendikiawan sekolah dasar ini juga luar biasa. Untuk dapat mengalahkan Ling Yun seperti ini, bahkan saya mulai penasaran dan ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan seperti ini. Di depan Hall of Pureyang, Kin Mu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menoleh ke belakang. Dia melihat bahwa beberapa sarjana di belakangnya masih belum sadar. Hanya gadis bernama Si Yun Xiang yang menatapnya dengan mata lebar dan ketika dia melihatnya memalingkan kepalanya, gadis ini segera menarik pandangannya dan menundukkan kepalanya sambil menggosok sudut pakaiannya. Penampilan pemalu ini, dia pasti bukan nenek Si. Kin Mu penuh percaya diri saat berpikir dalam hati. Tepat pada saat ini, Taoise Ling Yun dengan cepat berjalan bersama di rektorat lain. Bocah itu segera menyambut Taoise Ling Yun kembali dengan berseru, guru. Iyak. Bocah itu jatuh dari tamparan dari Taoise Ling Yun dan rektorat lain di sampingnya mengerutkan kening. Kakak senior, mengapa Anda harus begitu picik dan melampiaskan kemarahan Anda pada seorang anak kecil? Taoise Ling Yun memiliki ekspresi muram saat dia melihat ke arah Kin Mu dengan hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tidak bisa padam. Kamu, ikut aku. Direktorat yang lain memandang para cendikiawan lainnya dan berkata, kalian semua juga ikut. Pemeriksaan di Hall of Pure yang akan dihentikan sementara. Semua ulama kembali sadar dan segera menyusul. Semua orang datang ke bawah tangga di depan Hall of Supreme Learning dan hati mereka tidak bisa membantu memompa dengan keras. Tak satupun dari mereka tahu bahwa ada begitu banyak orang di sini dan mereka semua adalah tokoh bergengsi di kekaisaran, bahkan kaisar ada di antara mereka. Kin Mu melihat sekeliling dan melakukan pengekangan di matanya untuk melihat ke bawah. Wei Yong juga berdiri di bawah tangga tetapi dia tidak melakukan pemeriksaan. Ketika dia melihat Kin Mu, dia ingin menyambutnya tetapi dia menahannya saat dia mentueak telinganya dan menggaruk pipinya dengan frustrasi. Kaisar Yan Feng tersenyum, siapa cendikiawan sekolah dasar yang telah menghancurkan direktorat saya? Biarkan saya memeriksanya. Kin Mu mengambil langkah ke depan dan mengangkat kepalanya untuk melihat langsung ke kaisar, berpikir dalam hati, ini adalah kaisar Yan Feng, kaisar Eternal Peace Empire saat ini. Kaisar Yan Feng berbeda dari yang dia bayangkan. Dalam imajinasinya, kaisar Yan Feng haruslah keberadaan yang arif dan surgawi, memiliki kehadiran yang menakjubkan seperti dewa surgawi, namun, kaisar Yan Feng ini terlihat ramah. Dia mengenakan jubah naga kuning di tubuhnya dan memiliki sabuk merah tertanam dengan emas dan batu giok. Wajahnya agak montok dan area di antara alisnya lebar. Dia memiliki jembatan hidung tinggi dan kumis dan janggut. Kumis tumbuh di atas bibir atasnya dan beruang itu tumbuh di bawah bibir bawahnya yang jauh lebih pendek daripada kumis di atas, namun, itu tidak terlalu menggelegar. Seseorang pasti sering membantunya memotong kumis dan janggutnya sehingga rapi dan tidak berantakan, terlihat gaya. Kaisar Yan Feng memandangnya dengan rasa ingin tahu dan tersenyum, cukup muda, sangat jarang seseorang memiliki kemampuan seperti itu. Dari mana Anda berasal? Kinmu membungkuk dan ingin mengatakan prefektur Lizu ketika dia berubah pikiran. Dia menjawab dengan jujur, saya dari Great Ruins. Tepat ketika dia mengatakannya, seorang jenderal kecil tiba-tiba keluar dari barisan dan membungkuk, yang mulia, tolong beri perintah untuk menangkap orang ini. Dia orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Saat dia mengatakannya, seluruh hadirin langsung dalam keributan. Melihat ke arah sumber suara, Kinmu sedikit khawatir. Dia melihat bahwa jenderal kecil adalah Kinfei Yue, Little General Kin. Kinfei Yue secara alami tidak akan terbiasa dengannya. Mereka tidak hanya bertemu sekali dan bahkan mengobrol satu sama lain di penginapan di Border Dragon City. Kinfei Yue tahu beberapa latar belakangnya. Pada saat ini, seorang Menteri Tua di samping Kaisar Yan Feng berkata dengan suara rendah, Yang mulia, adik lelaki ini adalah Tabib Surgawi Eli Bunga yang telah saya temukan. Bunga Eli Tabib Surgawi, begitu muda. Kaisar Yan Feng terkejut sesaat dan tersenyum, Minggir, jenderal kecil Kin. Dia sudah mengatakan dia dari Great Ruins jadi mengapa kamu harus bingung. Kinfei Yue memprotes, Yang mulia, orang ini memiliki latar belakang yang meragukan dan terkait dengan pemuja iblis surgawi. Yang mulia, tolong rasakan itu. Kaisar Yan Feng mengerutkan kening dan berkata, Pemujaan iblis surgawi juga merupakan pemujaan di bawah pemerintahan saya, dan mereka juga umat saya. Anda sekarang membuat saya menurunkan rakyat saya sendiri, lalu bagaimana saya akan memerintah pemuja iblis surgawi? Kinfei Yue masih ingin berdebat, tapi... Ekspresi Kaisar Yan Feng berubah sedikit suram ketika dia melambaikan tangannya, turun. Di antara anggota Dewan Istana saya, ada elit dari setiap sekte dan setiap kultus. Berdasarkan asal-usul mereka, ada setengah dari mereka yang berasal dari sekte setan dan sekte setan. Jenderal kecil Kin, Anda akan sedikit berlebihan. Kinfei Yue hanya bisa mundur. Kaisar Yan Feng memandang Kinmu dan tersenyum, di bawah seluruh langit, setiap tempat adalah tanah Kaisar. Untuk perbatasan tanah, setiap individu adalah menteri Kaisar. Tanah saya tidak hanya terbatas pada perdamaian abadi, bahkan orang-orang reruntuhan besar adalah orang-orangku. Kau murid dari Heavenly Devil Chult. Kinmu membungkuk dan menjawab, itu benar. Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak ketika melihat anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer di sebelah kiri dan kanannya, sekte Iblis Surgawi selalu sulit dipahami dan sekarang bahkan murid-murid sekte mereka masuk ke Imperial Chol Lege untuk mencari ilmu. Kanselir Agung, Anda telah melakukan banyak perbuatan. Patriark muda membungkuk, ini adalah keberuntungan baginda. Seorang menteri kabinet di sampingnya berkata, Yang Mulia, orang ini mungkin orang yang ditinggalkan. Orang yang ditinggalkan. Kaisar Yan Feng tidak peduli dan menjawab dengan santai, bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh Dewa, itu tidak berarti bahwa saya juga akan meninggalkan mereka. Dewa dapat meninggalkan semua makhluk hidup tetapi saya tidak bisa. Ketika mereka datang ke tanah saya, tidak peduli apapun asal mereka adalah, mereka adalah rakyatku. Jadi tidak ada orang yang ditinggalkan. Seorang pendeta tua maju dan membungkuk, tapi Yang Mulia, baru-baru ini ada sekte yang menciptakan kekacauan dan aku takut bahwa sekte Iblis Surgawi juga menjadi gelisah. Jika orang ini adalah mata-mata dari sekte Iblis Surgawi. Sekte-sekte dunia bela diri ini selalu ingin membuat keributan besar untuk membuatku takut. Kaisar Yan Feng juga mengalami sedikit sakit kepala dan mencibir, di permukaan, mereka memberontak imperial preceptor tetapi mereka sebenarnya memberontak saya. Mereka ingin saya menggerakkan pantat saya dan membiarkan mereka duduk di singgah sana naga. Sungguh angan-angan. Masa lalu, negara bergantung pada sekte dan sekte memutuskan siapa yang harus menjadi kaisar. Sekte-sekte ini bersandar pada negara dan rakyat jelata untuk menghisap darah mereka, membunuh setiap kaisar yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Masa lalu, sekte hanya bisa bergantung pada negara sekarang. Saat dia mengatakannya, tidak diketahui yang mana dari hairstringnya telah dipindahkan, ketika dia berdiri dengan penuh semangat, imperial preceptor dan aku sedang mendorong untuk sebuah transformasi dan itu adalah persis untuk mengubah situasi yang sekte-sekte mengendalikan garis hidup masyarakat umum. Orang dan negara saya tidak hanya ingin perubahan, saya juga ingin revolusi, untuk mengubah kehidupan sekte ini dan untuk mengubah hidup saya. Jika sekte ini tidak ingin berubah, mereka hanya harus menunggu saya untuk mengubah hidup mereka. Sumber daya yang mengendalikan sekte semua akan menjadi milik kekaisaran dan mereka bisa melupakan menggunakan paksaan terhadap saya. Sekarang hanya sekte yang perlu berubah, bahkan pengadilan kekaisaran harus berubah. Jika pengadilan kekaisaran tidak berubah, cepat atau lambat kita akan selesai. Kalian semua mengatakan imperial preceptor ekstrim tapi dia tidak ekstrim seperti aku. Tindakan imperial preceptor mengikuti niatku. Memberontak imperial preceptor berarti memberontak padaku. Bab 119 Seluruh imperial colege benar-benar sunyi dan tidak ada suara yang bisa didengar. Kaisar Yan Feng jelas membuat komentar dari perasaan pribadinya, mengambil kesempatan untuk mengintimidasi menterinya. Itu juga untuk mengumpulkan hati seorang penguasa dan para menterinya sehingga mereka dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Setelah beberapa waktu, Kaisar Yan Feng mengungkapkan senyuman dan duduk di kursinya, aku kehilangan ketenangan. Direktorat, bawa daftar nama. Taois Ling Yun segera menyerahkan daftar nama dan Kaisar Yan Feng mengambil kuas vermilion dan menulis beberapa kata di bawah nama Kin Mu, mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah murid putra surga. Setelah selesai, dia menutup mendaftar dan menyerahkannya kembali ke Taois Ling Yun. Kaisar Yan Feng memandangi Patriark Muda itu dan berkata, Kanselir Agung, memilih para ulama pada mulanya adalah pekerjaan Anda. Sekarang saya telah mengambil masalah dengan tangan saya sendiri dan memilih untuk Anda, apa pendapat Anda. Patriark Muda tersenyum, yang mulia adalah Tuhan yang brilian yang memiliki bakat hebat dan visi yang berani. Ini adalah keberuntungan reruntuhan besar. Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya berulang kali, but menjilati, Anda but menjilati saya lagi. Baiklah, biarkan para ulama melanjutkan kompetisi mereka. Direktorat Imperial Chol Lege menerima pesanan dan membiarkan banyak sarjana melanjutkan kompetisi mereka. Masih ada beberapa orang yang belum menyelesaikan tes mereka di antara para sarjana sekolah dasar sehingga mereka juga melanjutkan tes mereka di depan Hall of Supreme Learning. Taois Ling Yun masih menguji mereka. Bahkan jika Taois Ling Yun ingin bersikap santai pada generasi muda para pejabat tinggi dan bangsawan itu, dia tidak berdaya. Bagaimanapun, semua peserta di sini sekarang adalah praktisi yang kuat yang memiliki mata yang tajam. Jika dia berani mengacau, dia akan terlihat jelas. Pemeriksaan ini berlangsung sampai malam sebelum berakhir. Ada orang-orang yang gembira dan orang-orang sedih, terutama bagi para sarjana perguruan tinggi. Kompetisi mereka bahkan lebih keras dan lebih kejam, sehingga yang bisa masuk Imperial Chol Lege adalah 1 dari 100. Hanya lima tempat yang tersisa untuk para sarjana sekolah dasar dan yang berasal dari rumah-rumah bergengsi masih lebih banyak dipelajari dan mengungguli para murid dari keluarga miskin. Di antara lima sarjana ini, hanya si Yun Xiang yang berhasil lulus ujian dan menjadi sarjana kekaisaran di Imperial Chol Lege. Empat orang lainnya semuanya berasal dari keluarga terkenal. Bukannya para ulama dari keluarga miskin tidak cukup bekerja keras, mereka hanya dibatasi oleh sumber daya. Seni bela diri, mantra dan keterampilan pedang yang diajarkan oleh semua sekolah dasar dan perguruan tinggi adalah sama, dan tidak peduli seberapa mahir mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menembus penghalang ini. Selain membudidayakan apa yang diajarkan sekolah dasar dan perguruan tinggi, dengan para ahli dalam keluarga mereka sendiri membimbing mereka, ahli waris keluarga terkenal juga mengolah seni pamungkas mereka sendiri yang diwariskan dalam keluarga mereka, oleh nenek moyang mereka dan bahkan oleh sekte mereka. Itu sebabnya proporsi sarjana dari keluarga miskin yang masuk Imperial Chol Lege tidak tinggi. Ini semua tercermin di mata Qin Mu dan dia berpikir dalam hati, jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, para petinggi di Eternal Peace Empire akan selalu ditangkap oleh pengaruh keluarga dan sekte terkenal. Murid-murid miskin akan tidak pernah memiliki kesempatan untuk keluar dari kesulitan mereka dan tidak akan pernah menduduki posisi penting di Istana Kekaisaran. Dengan cara ini, Kekaisaran tidak akan bertahan lama. Kaisar Yan Feng memiliki hati untuk berubah, namun, saya ingin tahu apakah dia bisa mengubah ini situasi. Dalam situasi seperti ini, para penguasa akan selalu menjadi penguasa dan hirarki akan mengeras. Maka beberapa pengaruh akan tumbuh lebih kuat di antara para penguasa dan semakin besar mereka tumbuh, semakin banyak sumber daya yang akan mereka peroleh, akhirnya menjadi tumor ganas di Kekaisaran. Ketika hari itu tiba, para ulama miskin memberontak. Tumor ganas akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan kekacauan dan keruntuhan Kekaisaran bisa terjadi hanya dalam semalam. Ketika pemeriksaan selesai, Direktorat mengatur penginapan mereka. Setiap orang yang telah menjadi sarjana Kekaisaran memiliki tempat tinggal mereka sendiri di Imperial Cholage. Tempat ini disebut Cendikiawan Residence, tempat tinggal para Cendikiawan. Setiap sarjana memiliki halaman dengan dua pintu masuk dan dua pintu keluar dan para sarjana Kekaisaran biasanya tinggal di tempat tinggal mereka sendiri karena ada semua yang mereka butuhkan di sana. Bahkan ada pelayan yang membantu mereka membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan untuk mereka. Dengan cara ini, para sarjana tidak akan terganggu oleh hal-hal sepele sehari-hari mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang berstatus, mereka bahkan bisa membawa pelayan atau pelayan mereka sendiri. Kinmu tidak punya apa-apa, jadi dia secara alami tidak memiliki hal sepele. Aku ingin tahu apakah aku bisa membawa hulingir juga. Ketika aku sudah menetap dan melihat Patriark, aku akan membawanya. Kinmu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Gunung Diok tempat Imperial Chol Lege berada jauh lebih besar daripada yang terlihat. Ada gunung di gunung dan gua di gua. Selain Hall of Pureyang, Hall of Azureyang dan Hall of Supreme Learning, ada juga sekitar selusin aula istana dari semua jenis dan ada juga Floor of Heavenly Records. Floor of Heavenly Records adalah tempat penyimpanan buku, memiliki sekretaris. Seperti namanya, sekretaris bermaksud untuk menjaga buku-buku rahasia. Buku-buku yang disimpan di Floor of Heavenly Records adalah catatan kuno yang dikumpulkan kekaisaran dari sekte-sekte di dunia ini. Catatan-catatan ini dijaga oleh para sekretaris. Kinmu berhenti dan melihat sekeliling. Dia juga melihat orang-orang berjalan mondar-mandir di Floor of Heavenly Records yang sibuk dengan kegiatan. Sebagian besar dari mereka adalah sarjana kekaisaran dan ada juga generasi muda keluarga kekaisaran. Bagaimana perasaan Yang Chult Master setelah datang jauh-jauh ke sini? Sebuah suara tua datang dari punggungnya dan Kinmu berbalik untuk membungkuk memberi salam, Patriark. Orang yang datang adalah Patriark muda. Meskipun ia memiliki penampilan muda, suaranya sangat kuno. Dia tersenyum, tidak perlu formalitas. Kinmu menenangkan diri dan berkata, datang jauh-jauh ke sini, saya telah melihat keadaan kekaisaran perdamaian abadi dan itu memberi saya dampak yang sangat besar. Hati saya dalam kekacauan. Patriark muda menjadi tertarik dan berjalan maju, oh, ceritakan tentang itu. Kinmu mengikuti jejaknya dan berbicara ketika dia berjalan, ketika saya datang ke sini, saya mengamati di sepanjang jalan. Saya melihat seluruh kekaisaran perdamaian abadi memiliki pertanda keberuntungan besar. Jalan mereka dan seni surgawi adalah untuk penggunaan sehari-hari rakyat jelata dan berkembang setiap hari. Mereka memanggil hujan ketika ada kekeringan dan mengejar awan ketika ada banjir, yang dekat dengan mukjizat. Ada kapal terbang di udara, kapal bepergian di darat dan bahkan seni perbaikan pil digunakan dalam kehidupan sehari-hari rakyat jelata, menciptakan mukjizat. Kekaisaran perdamaian abadi mungkin dalam kekacauan sekarang tapi itu tidak akan bertahan lama dan mereka akan menjadi kuat yang tak tertandingi setelah ini. Patriark muda membawanya ke sebuah danau di gunung. Berdiri di samping danau dan di bawah naungan pohon wilau, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, menurut Anda, yang memiliki masa depan yang lebih menjanjikan, sekte atau negara. Dari apa yang Anda katakan, Anda percaya bahwa sekte tidak akan pernah bisa pertandingan untuk suatu negara. Kinmu mengangguk, sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial Chol Lege telah mengkonfirmasi bahwa Eternal Peace Empire adalah sekte terbesar di dunia. Sekte-sekte lain semuanya hanyalah sekolah dasar dan perguruan tinggi untuk sekte ini, hanya menyediakan para sarjana untuk Eternal Peace Empire. Bagaimana sekte-sekte ini bisa berperang melawan kekaisaran perdamaian abadi? Patriark muda duduk dan di pantai ada dua set pancing. Dia memberikinmu satu dan mengambil satu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian melemparkan umpan ikan ke dalam air dan tersenyum, namun, sekarang seluruh negara memberontak, banyak sekte mengambil kesempatan ini untuk memberontak. Percikan api dapat menyebabkan kebakaran hutan dan dengan Imperial Preceptor terluka parah, saya melihat Eternal Peace kekaisaran yang mendekati krisis dan kekaisaran akan musnah kapan saja. Qin Mu juga melempar tali pancing dan umpan ke dalam air, tertawa tanpa sadar, Patriark, kau mencoba menyesatkan aku, kan? Penguasa Imperial Perdamaian Abadi melonggarkan kendali hanya untuk menangkap mereka dengan lebih baik. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menangkap semua kekuatan pemberontak di dunia dalam satu gerakan. Poin ini tidak menghindari saya sehingga secara alami tidak bisa bersembunyi dari Patriark. Sang Patriark muda memiliki ekspresi tenang ketika dia melihat permukaan danau. Setelah beberapa saat, ia berkata, bukan hanya melonggarkan kendali untuk menangkap mereka dengan lebih baik. Anda melewatkan trik melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi memang benar-benar rusak parah dan menderita luka serius. Atau dia tidak akan bisa menipu semua sekte di dunia. Qin Mu terkejut dan berteriak, Eternal Peace Imperial Preceptor melukai dirinya sendiri. Patriark muda menggelengkan kepalanya, itu adalah orang lain yang telah melukainya. Dikatakan bahwa tiga monster tua dari generasi saya telah menyerang bersama dan melukai dia. Saya telah mengunjunginya setelah dia kembali ke ibu kota dan dia memang terluka berat. Qin Mu bingung kata-kata. Dia selalu berpikir Eternal Peace Imperial Preceptor menggunakan metode kendur-kendur untuk memikat pasukan pemberontak. Dia tidak pernah berharap Eternal Peace Imperial Preceptor benar-benar terluka. Dia mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan menggunakan ini untuk memikat orang-orang ini. Patriark muda melanjutkan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, jika sekte-sekte ini berpikir bahwa mereka dapat menyingkirkan Preceptor Imperial Perdamaian Abadi dengan cara ini dan menghancurkan Kekaisaran Perdamaian Abadi, mereka mungkin akan menderita kerugian. Tuan muda cul, apa pendapat Anda tentang pengajar Imperial Perdamaian Abadi? Qin Mu menjawab dengan kagum, pahlawan di antara manusia, berpikiran luas dan terbuka, bakat yang tak tertandingi. Patriark muda itu tersenyum, ketika dia datang kepadaku untuk menanyakan jalan, aku juga berpikir begitu. Awalnya aku ingin menganggapnya sebagai muridku, tetapi bakatnya yang luas sudah memiliki kecenderungan untuk secara samar-samar melampaui diriku, oleh karena itu aku memiliki menjatuhkan pemikiran ini agar tidak menahannya. Sekarang Kekaisaran Perdamaian Abadi berada di atas semua sekte, sekolah, dan sekte di dunia, kekuatan mereka tidak ada tandingannya, dan pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi juga merupakan bakat yang tidak ada bandingannya. Kultus suci kita menetap. Ada niat untuk mengujinya dalam kata-katanya. Sejak kalimat pertama yang dia katakan setelah bertemu Kinmu, dia sudah memulai tesnya pada Kinmu. Menghadiri ujian Imperial Chol Lege dan menjadi sarjana Kekaisaran di Imperial Chol Lege hanyalah ujian pertama pada Kinmu, yang menguji kekuatannya. Dan sekarang dia sedang menguji kebijaksanaannya. Jika dia memiliki kebijaksanaan untuk mengelola pemujaan Iblis Surgawi dan jika dia memiliki kebijaksanaan untuk menjadi seorang guru pemujaan. Kinmu merenung sejenak dan berkata, ada dua jalan untuk kultus suci kita. Jalan pertama adalah mengubah kultus menjadi sebuah negara, untuk membiarkan kultus suci kita menemukan sebuah negara. Jika kultus suci kita menemukan sebuah negara, kita harus meninggalkan jauh dari perdamaian abadi. Seiring nasib Kekaisaran Perdamaian Abadi menjadi semakin makmur, Imperial Preceptor pasti akan memindahkan pasukannya keluar untuk menelan wilayah tetangga setelah ia memadamkan pemberontakan. Di Kekaisaran, kita tidak akan dapat bersaing melawan Kekaisaran Perdamaian Abadi dan jika kita terlalu dekat, kita juga tidak akan bisa melawan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Jika kita meninggalkan jauh dari perdamaian abadi, tidak ada dasar untuk kultus suci kita dan aku takut itu akan sulit bagi kita untuk mengambil bahkan setelah puluhan tahun. Patriark muda menganggupkan kepalanya dan berkata, jalan pertama sangat sulit. Pemujaan suci kita didasarkan pada orang-orang biasa. Meninggalkan perdamaian abadi berarti bahwa fondasi kita akan hancur. Jalan ini tidak mungkin. Jalan apa yang kedua? Jalan kedua adalah bergantung. Kinmu melanjutkan, Kultus suci bergantung pada Kekaisaran Perdamaian Abadi. Ekspresi Patriark muda sedikit berubah dan dia tertawa dengan dingin, kamu menjadi guru pemujaan adalah untuk memusnahkan pemujaan suci kami. Beraninya kamu, pergi dengan kepalamu. Bab 120, Pemeriksaan Patriark Kinmu bingung, Patriark tidak memiliki pemikiran ini. Sang Patriark muda terdiam sesaat dan menghela nafas, ya, benar. Letakkan kepala Anda sementara di leher Anda, dan lanjutkan kata-kata Anda. Kinmu melanjutkan, Saya melihat bahwa jalan preceptor imperial-imperial preceptor agak sesuai dengan ajaran kultus suci kita, jalan orang suci yang untuk penggunaan sehari-hari rakyat jelata. Jika kultus suci kita bergantung pada perdamaian abadi, kita tidak akan menurun seperti sekte lain dan sebaliknya bisa berkembang dan tumbuh lebih kuat. Ini adalah poin pertama. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sekolah dasar, perguruan tinggi, dan imperial cholege eternal peace imperial memiliki kelemahan dan itu sangat besar. Tidak dapat dilihat dalam waktu singkat tetapi setelah 2 hingga 300 tahun, hasilnya akan menjadi jelas. Sang patriark muda itu memperlihatkan tatapan ingin tahu dan bertanya, apa kekurangannya? Kinmu bertanya, Bolehkah aku berani bertanya kepada patriark, berapa persen cendikiawan di imperial cholege berasal dari keluarga miskin? Patriark muda itu mengungkapkan senyum ketika dia jelas tahu apa yang disiratkannya. Dia menjawab, 10 persen. Kinmu bertanya lagi, Selama bertahun-tahun ini, berapa persen pejabat muda di Kekaisaran Perdamaian Abadi berasal dari imperial cholege? Sang patriark muda menjawab, 72 persen berasal dari imperial cholege. Para menteri lama lainnya berasal dari berbagai sekte besar dan ada juga beberapa yang telah naik langkah demi langkah. Dari spekulasi saya, 200 tahun kemudian, semua pejabat di dunia akan datang dari imperial cholege dan tidak akan ada sarjana dari keluarga miskin di imperial cholege. Kinmu melihat pelampungnya tenggelam ke bawah dan tidak buru-buru menarik kembali tongkatnya, sebagai gantinya, dia menunggu sebentar, 200 tahun kemudian, anak-anak dari keluarga miskin akan tetap miskin sepanjang hidup mereka dan anak-anak dari keluarga kaya akan tetap kaya sepanjang hidup mereka. Kekesalan rakyat akan menumpuk selama berhari-hari dan berbulan-bulan, yang pasti akan meledak. Keluarga kaya dan berpengaruh akan mengambil kesempatan ini untuk memberontak dan menggulingkan keluarga kekaisaran dan itu akan menjadi waktu kultus suci kita akan memerintah dunia. Dengan kekuatan begelombang kami, tidak ada yang akan menjadi tandingan kami dan tidak ada yang bisa melawan kami. Dia mengangkat tongkatnya dan seekor ikan besar ketagihan. Namun, ikan ini sangat kuat dan pancingnya patah. Ikan besar itu jatuh kembali ke air dan menghilang tanpa bekas. Sang Patriark muda tertawa dingin, kamu ingin memberontak dan menjebak kultus suci kita sebagai orang yang tidak benar, pergi dengan kepalamu. Kin terdiam sesaat dan berkata, Patriark, berhenti bercanda. Sang Patriark muda menjadi terdiam. Dia juga menangkap seekor ikan, tetapi itu ikan kecil. Mengangkat tongkatnya, dia melanjutkan, baiklah, kita akan mengambil hal-hal yang tepat. Apa yang terjadi setelah Anda mengubah kultus suci kita menjadi kekaisaran perdamaian abadi yang lain setelah 200 tahun? Ketika pertempuran besar menyapu bersih perdamaian abadi dan menghancurkan keluarga yang kuat, akan ada keluarga yang kuat 200 tahun kemudian yang akan menggulingkan aturan kultus suci kita. Bagaimana Anda menyelesaikannya? Kinmu bingung dan menggelengkan kepalanya, saya belum memikirkan apa yang akan terjadi setelah 200 tahun. Semoga Patriark mencerahkan saya. Sang Patriark muda mematahkan ranting willow dan menombak ikan. Dia kemudian berdiri, bahkan saya tidak dapat melihat apa yang akan terjadi setelah 200 tahun. Tuan muda kultus, karena Anda dapat melihat 200 tahun ke depan pada usia Anda, Anda sudah menjadi guru kultus yang memenuhi syarat. Anda telah lulus ujian saya. Pemikiranku berbeda dari milikmu. Yang kupikirkan adalah ajaran-ajaran kultus suci kita. Hatikinmu sedikit tersentak saat dia melihat ke arah sesepuh muda ini. Sang Patriark muda berkata dengan tidak tergesa-gesa, jalan orang suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari untuk orang biasa. Siapapun yang melakukan sebaliknya dianggap bitah. Bertindak langsung, mengikuti jalannya alam, itulah makna jalan. Ketika abadipis imperial preceptor bangkit dengan tiba-tiba, aku telah mendeteksi ambisinya yang besar. Ketika dia bertanya tentang jalannya, aku telah memberitahunya kalimat ini dalam grid educational heavenly devil scriptures. Apa yang dia lakukan sekarang adalah inti dari kalimat ini. Hati dan pikiran kinmu goyah dan dia membungkuk kagum, Patriark bijak dan sudah menjadi suci. Anda ingin membuat pengaruh yang tak terlihat dan mengubah kekaisaran perdamaian abadi dalam kultus suci kami. Jika kekaisaran perdamaian eternal mampu mencapai jalur orang suci, kekaisaran perdamaian abadi akan menjadi sekte suci surgawi. Sang Patriark muda menggelengkan kepalanya, kekaisaran perdamaian abadi dan pengajar kerajaan tidak dapat mencapai jalan suci dan saya juga tidak bisa. Seperti yang Anda katakan, kekuatan dan sumber daya akan berada di tangan keluarga yang kuat 200 tahun kemudian. Orang miskin akan menjadi lebih miskin dan orang kaya akan menjadi lebih kaya. Ini bukan jalan suci orang suci surgawi kita. Saya ingin mempengaruhi pengajar kekaisaran perdamaian abadi dan kekaisaran perdamaian abadi, namun, sepertinya saya sudah gagal. Saya sudah tua, tanggung jawab ini akan diteruskan kepada Anda. Yang dapat saya bantu adalah mengelola kultus untuk Anda selama beberapa tahun lagi. Dia memegang ikan di tangannya dan membawa tongkat di punggungnya. Kinmu mengikuti di belakangnya dan melihat penatua ini menemukan kol untuk mengatur pot di tempat suci terpenting dari hati semua orang di Eternal Peace Empire. Menambahkan air dan menyalakan api, ia membuang sisik dan organ ikan sebelum membuangnya ke dalam panci. Melihat air di dalam panci, Patriark muda mengeluarkan beberapa bumbu dan menaburkannya ke dalam panci. Beberapa bulan kemudian, saya akan pensiun dari posisi kanselir besar. Saya sudah tua dan saya ingin menghabiskan beberapa terakhir saya perjalanan bertahun-tahun. Masih ada banyak tempat di dunia ini yang belum saya jelajahi dan kultus suci akan ada di tangan Anda. Setelah saya pensiun, saya akan mengadakan upacara kenaikan dan secara pribadi melihat Anda menjadi pemimpin kultus-kultus suci. Kinmu sedikit bermasalah dan bertanya, saya saat ini hanya di alam lima elemen. Bagi saya untuk langsung mengambil alih kultus suci, apakah itu terlalu dini dan sulit untuk meyakinkan masa? Patriark muda mengisyaratkan dia untuk duduk. Kinmu duduk dengan kaki bersilang di depan pot dan mencium aroma sup ikan. Patriark muda menjawab, kultus suci sebenarnya lebih tersebar. Ketiga ratus enam puluh aula master tersebar di seluruh negeri dan para pengikut kita adalah seluruh perdamaian abadi. Bahkan para tetua dan raja-raja surga sulit untuk berkumpul bersama. Kamu bisa menjadi master kultus yang mencuci tangan dari tanggung jawabnya. Jika ini benar-benar tidak berhasil, bukankah aku masih hidup? Ketika aku masih hidup, tidak ada yang berani menyentuhmu. Bahkan pengajar imperial perdamaian abadi. Hatikinmu sedikit goyah dan mencoba bertanya, Eternal Peace Imperial Preceptor seharusnya mencoba mengendalikan kultus suci kita, apakah aku benar? Tentu saja. Tapi, kamu bisa membuatnya tenang. Patriark muda mencicipi sup ikan dan merasa bahwa panas belum ada di sana sehingga ia menambahkan lebih banyak kayu bakar. Anda perlu tahu bahwa Anda masih muda dan memiliki budidaya rendah. Dia tidak akan menempatkan Anda di matanya dan akan merasa bahwa dia dapat mengendalikanmu. Jika dia bisa mencapai jalan suci, tidak ada ruginya dengan membiarkan dia mengendalikanmu dan mengendalikan kultus suci. Jika dia tidak bisa melakukannya, kamu hanya perlu menggantinya. Seolah-olah dia mengatakan hal yang tidak penting, namun, masalah ini adalah peristiwa besar yang melibatkan peralihan antara dua dinasti. Kinmu mencicipi sup ikan dan merasa bahwa itu lezat dan sangat menyegarkan, membuatnya tidak bisa menahan rasa kagum. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan langsung bertanya, Patriark, apakah ada teknik yang hilang dalam pendidikan agung iblis surgawi? Setelah mempelajarinya selama beberapa hari ini, saya tidak menemukan teknik yang dapat menyatukan semua keterampilan dalam pendidikan agung surgawi iblis. Patriark muda mengulurkan tangannya dan meraih ke udara dan mendapat dua mangkuk dan sendok dari dewa yang tahu di mana. Kinmu mengambil sendok dan mulai menyendok sup. Baru saja Patriark muda meraih ke udara, mantra semacam ini dicatat dalam Great Educational Heavenly Devil Scriptures. Itu disebut mantra transportasi lima hantu, untuk dapat mencuri hal-hal dari jauh tanpa ada yang tahu. Teknik persatuan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar hanya diberikan kepada guru pemujaan dan diturunkan dari guru pemujaan ke guru pemujaan. Sang Patriark muda meminum sup ikan dan menghela nafas, konten dalam pendidikan agung iblis surgawi semua dapat diberikan kecuali teknik persatuan yang hanya bisa dipupuk oleh guru pemujaan. Ketika Anda menjadi guru pemujaan suci, Lithian Singh akan memberikannya kepada Anda. Kinmu menatap kosong, bukankah Master Chult Lithian Singh sudah mati? Dari nada Patriark muda, Lithian Singh tampaknya masih hidup. Meminum sup ikan, dia merasa semakin lezat sehingga dia bertanya, Patriark, ikan apa ini? Sang Patriark muda menjawab, Ki dari sembilan naga berkumpul di sini dan membentuk danau ini. Ikan ini di sini menyerap naga Ki, oleh karena itu, mereka disebut sembilan naga ikan. Ikan jenis ini memiliki tubuh yang penuh dengan tulang yang keras dan tidak banyak daging, oleh karena itu mereka hanya dapat digunakan untuk mendidih dan sup yang dididihkan dari mereka sangat lesat. Kinmu tampak termenung, Patriark berarti membiarkan saya menjadi ikan sembilan naga dengan tubuh yang penuh dengan tulang yang keras. Sang Patriark muda menatapnya, Apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Apa buruknya menjadi manusia sehingga kamu ingin menjadi ikan? Apakah kamu ingin direbus dalam sup? Aku hanya menginginkan sup ikan yang mengapa aku membawamu ke sini. Kinmu malu. Tampaknya orang tua itu benar-benar mengidam dan hanya ingin minum sup ikan. Keduanya duduk dan perlahan-lahan minum sup, sangat menikmatinya. Kinmu mengambil tulang ikan dan menggambar di tanah. Dia menggambar diagram sirkulasi Six Fusion Realm dari Overlord Body 3 Elixir Body dan bertanya, Patriark, saya telah melihat diagram sirkulasi ini di Hall of Azurayang. Namun, tidak ada diagram sebelumnya. Dapatkah saya bertanya apakah Patriark telah melihat diagram sebelumnya dari gambar ini? Sang Patriark muda memandangnya dengan hati-hati dan tercengang, untuk apa Anda memerlukan diagram sirkulasi teknik ini? Anda mengenali teknik ini? Kinmu menganggup dan berkata, ini adalah diagram sirkulasi Six Fusion Realm tentang Overlord Body 3 Elixir Teknik. Patriark muda itu memiliki ekspresi aneh, bahkan aku tidak tahu ini adalah Overlord Body 3 Elixir Teknik, siapa yang bilang begitu? Kepala desa melakukannya. Sang Patriark muda menatap kosong sesaat dan menghela nafas dengan sedih, orang tua ini masih lebih bijaksana dariku. Aku tidak bisa mengenali teknik ini dan tidak tahu namanya tetapi dia. Dia masih yang lebih pintar. Jadi teknik ini adalah disebut Overlord Body 3 Elixir Teknik, orang tua itu memang memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan. Saya telah melihat diagram sirkulasi ini di reruntuhan kuno. Selain gambar ini, ada juga beberapa gambar yang tidak lengkap. Saya melihat berjuta keajaiban dalam sirkulasi dari diagram yang luar biasa, karena itu saya telah menghafalnya dan mengukirnya di Hall of Azurayang. Teknik-teknik di Hall of Azurayang semuanya diagram tidak lengkap dan ini adalah salah satu yang tidak lengkap. Dia berhenti sejenak dan bertanya, kamu sedang mengolah teknik ini. Kinmu mengangguk, saya telah membudidayakan Overlord Body 3 Elixir Teknik sejak saya masih kecil. Sang Patriark muda ragu-ragu sejenak, secara hak, Anda harus mengolah teknik persatuan kultus suci kami, tetapi pasti ada alasan mengapa lelaki tua di desa Anda itu membuat Anda mengolah teknik tuan tiga tubuh teknik elixir ini. Dengan kedalamannya, pengetahuan, dia tidak mengajarimu tekniknya dan malah mengajarimu Overlord Body 3 Elixir Teknik. Ini berarti itu lebih baik daripada tekniknya. Teknik yang baik sering memiliki kesamaan poin. Mengapa kamu tidak mengolah kedua teknik? Bahkan mungkin berkontribusi untuk kultivasi Anda. Kinmu mengerti dan menjawab, saya belum menemukan diagram sebelumnya teknik Overlord Body 3 Elixir. Tanpa teknik Five Elements Realm, saya tidak bisa terus berkultivasi. Selamat menikmati.